Silahkan, Mbak. Oke, halo. Oke, halo, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di peluncuran dan diskusi buku Aceh, kisah datang dan terusirnya Belanda dan jejak yang ditinggalkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Saya hari ini akan menjadi moderator peluncuran diskusi buku. Lupa, nama saya Raisa Kamila, saya akan menjadi moderator untuk diskusi buku ini. Nah, buku ini berkisah tentang Perang Aceh tahun 1873. Dan Perang Aceh tahun 1873 merupakan salah satu lembar terhitam dalam sejarah Belanda. Pertempuran antara kentara kolonel Belanda dengan orang-orang Aceh menelan 100 ribu korban jiwa, termasuk perempuan anak-anak Aceh, juga merusak sumber-sumber pertanian dan desa-desa. Dalam buku Aceh, kisah datang dan terusirnya Belanda, dan jejak yang ditinggalkan ini, Anton Stolvaik menyusuri tapak jejak perang itu, jejak yang tidak hanya membawa pembaca menyelami gandungan catatan lama yang menguning dan kadang dilupakan, tetapi juga mengajak menelusuri Aceh pada masa kini dan peninggalan-peninggalan dari masa kolonial. Penelusuran jejak itu terwujud dalam kisah menarik dengan jalinan cerita yang apik didasarkan pada satu sisi antara catatan sejarah dan aktualitas pada lain sisi antara penelitian dan kerja jurnalistik. Bersama Anton Stolvaik, kita akan menelusuri proses yang ia lalui saat nulis buku ini, cerita-cerita yang ditemukan dari lapangan maupun di arsip, juga tanggapan publik di Belanda pada saat buku ini diterbitkan pertama kali tahun 2016. Selain itu, kita juga akan mendengar pembahasan dari tiga narasumber, yaitu Bapak Nezar Patria, Bapak Reza Idria, dan Bapak Boni Triana terkait buku Aceh, kisah datang dan terusirnya Belanda, dan jejak yang ditinggalkan. Baiklah, peserta yang sudah masuk ke ruangan virtual boleh mendaftarkan diri, mengisi daftar hadir. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan para narasumber hari ini. Yang pertama adalah Bapak Anton Stolvaik sendiri, penulis dari buku yang kita bahas. Bapak Anton Stolvaik adalah wartawan dan penulis Belanda. Untuk penyusunan buku Aceh ini, ia memerlukan waktu sekitar dua tahun penelitian di Aceh dan juga di Belanda, dalam posisinya sebagai peneliti di KITLV Leiden. Dan di Belanda, buku Aceh ini menjadi sukses besar dan dinominasikan untuk mendapat ICL Literature Prize, penghargaan terpenting dalam bidang kesusastraan di Belanda. Halo Bapak Anton, semoga dalam keadaan yang baik ya. Terima kasih. Iya, senang sekali ada Bapak Anton di sini. Berikutnya ada Bapak Boni Triana yang mungkin sudah cukup akrab ya untuk Bapak dan Ibu yang familiar yang sering mengikuti berita dan cerita tentang sejarah. Bapak Boni Triana adalah sejarawan dan pemimpin redaksi media sejarah populer, historial.id. Halo Bapak Boni, apa kabar? Halo Raisa, selamat sore waktu Indonesia. Iya, selamat pagi waktu London. Oke, baik. Berikutnya ada Bapak Nezar Patria yang akan menjadi pembahas di acara hari ini. Bapak Nezar Patria adalah seorang wartawan, aktivis, dan juga penyair. Yang memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada dan Magister Sejarah Hubungan Internasional di London School of Economics atau LSI di Inggris. Ini Bapak Nezar berperan sebagai Direktur Kelembagaan PTF Post Indonesia. Halo Bapak Nezar. Halo Reza, selamat sore. Selamat pagi. Iya, selamat sore juga Bapak Nezar. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Oke, dan terakhir akan ada Bapak Reza Idria yang juga akan membahas buku ini. Bapak Reza Idria adalah seorang penyair dan akademisi di Universitas Islam Negeri Araniri, Bandar Aceh. Yang menyelesaikan studi doktoral di bidang antropologi sosial dari Harvard University dan studi magister di bidang kajian Islam dari Leiden University. Halo Bang, eh Bapak Reza Idria. Halo Reza. Halo. Selamat pagi waktu London. Iya, semoga sehat-sehat ya Bang Reza ya. Oke, berikutnya saya akan membacakan tata tertip peserta diskusi dan sebelum itu akan meminta Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengisi daftar hadir karena akan ada door prize yang diundi secara acak di akhir kegiatan ini. Jadi, kalau mau mendapatkan buku dari door prize-nya silahkan mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Oke, jadi tata tertip peserta diskusi online pertama-tama adalah saat join meeting pada Zoom diharapkan peserta menggunakan nama yang sesuai pada saat mengisi form pendaftaran agar yang muncul bukan merek HP atau nama panggilan tapi nama. Jadi, nanti waktu sesi tanya-jawab saya bisa membaca langsung namanya. Lalu, berpakaian rapi dan sopan, mengatur posisi agar mendapatkan sesuai yang baik jadi bisa mendengarkan diskusinya dengan lancar. Juga disarankan memakai headset agar suara terdengar lebih jelas dan selama diskusi berlangsung, audio peserta dalam posisi yang dimatikan atau mute dan penitia akan membuka mic peserta sesuai arahan moderator pada sesi tanya-jawab. Nah, bagi peserta yang tidak mengindahkan tata tertip ini host berhak untuk mengeluarkan peserta dari ruang diskusi online. Oke, jangan lupa juga para peserta dalam diskusi buku ini bisa mendapatkan diskon 15 persen juga gratis ongkos kirim untuk buku Aceh, Kisah Datang dan Terusina Belanda dan jejak yang ditinggalkan dari harga Rp140.000 menjadi Rp119.000. nanti informasi promosinya untuk pemesanan akan ada juga di kolom chat. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan Ketua Yayasan Pusaka Obor Indonesia, Ibu Kartin Nurbin. Kepada Ibu Kartini, saya persilahkan waktu dan tempat. Masih mute Ibu, maaf. Ya, maaf, 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 mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Belanda, selamat siang di Menjelang Sore di Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyapa tamu tunggu kita pada siang hari ini yang telah menyempatkan mengikuti acara pelunculan buku Obor dari seorang peneliti wartawan Belanda, Dr. Anton Stoweik yang berjudul Aceh, Kisah Datang dan Terusirnya Belanda dan jejak yang ditinggalkan, yang telah diterjemahkan oleh penerjemahan dal kita, Ibu Susi Mu'imam dan Ibu Nur Hayu. Halo, Ibu Susi dan Ibu Nur Hayu. Terima kasih atas terjemahan yang baik, yang luar biasa. Juga yang terhormat Dr. Anton Stoweik, yang terhormat Pak Marik Belen, kebetulan masih belum bisa hadir karena masih ada meeting ya. Juga yang terhormat para pembahas nanti, Bapak Nezar, Pak Boni, dan Pak Reza, Pak Boni, ikut prihatin dengan keadaan Ibu ya. Mudah-mudahan beliau segera sembuh. Serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang terhormat dan kami muliakan. Alhamdulillah kita semuanya sehat dan selamat datang. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pelunculan buku pada siang hari ini. Buku mengenai Aceh sangat sedikit yang terbit di Indonesia, khususnya di Obor ya. Beberapa penulis yang menulis tentang Aceh, diantaranya SM Amin, yaitu SM Amin itu seorang lawyer dan pernah menjabat Gubernur Sumatera Utara dua kali dan banyak mendapatkan gelar dari pemerintah Indonesia, telah menuliskan sebuah penggalan sejarah, memahami sejarah konflik Aceh. Begitu juga ada Pak Rani Usman, begitu juga ada Dean Macid. Sementara yang dari luar itu, kami punya Claudie Goilert, Labu Tua, Sejarah Awal Barus, juga dari Anthony Reed yang kami terbitkan, menulis tentang asal mula konflik Aceh dari perebutan pantai timur Sumatera hingga akhir kerajaan Aceh. Itu di abad 19. Dan beberapa judul lagi memang tidak banyak dan senang sekali dengan adanya buku Pak Anton, itu akan mengelengkapi pemahaman kita tentang sejarah, tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang menjadi muara konflik dan peperangan hingga berakhirnya kerajaan Aceh. Aceh mempunyai sejarah yang unik dan menarik. Aceh dikenal sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat. Dan masa lalu Aceh menjadi tempat persinggahan para pedagang, kekayaan sumber daya kita yang sungguh luar biasa, dan menjadi perebutan di antara yang pernah singgah di wilayah kita yang karena letaknya yang sangat strategis di ujung Sumatera, yaitu antara lain beberapa negara yang pernah mempunyai hubungan Portugis, Inggris, Turki, Perancis, dan Belanda. Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah yang panjang selama lebih dari tiga abad lamanya. Hubungan antara Indonesia dan Belanda tetap terjalin pasca dikolonialisasi sampai sekarang. Dan dari buku Aceh yang kita luncurkan hari ini, kita bisa melihat dan menambah pemahaman kita mengenai Aceh, apalagi ditulis oleh seorang wartawan dan peneliti dari Belanda sendiri. Akhir-akhir ini banyak pakar dari Belanda yang menyoroti hubungan Belanda dan Indonesia di masa kolonial. Dan beberapa judul telah terbit di Obor. Dan kali ini Anton Stolweg dari Belanda, meneliti dan mencatat bagaimana lembaran terhitam dalam sejarah Belanda, bagaimana pertempuran antara tentara kolonial Belanda melawan kaum Muslim Aceh yang fanatik, yang menelang cukup banyak korban jiwa. Saya tidak akan menyampaikan apa isi buku tersebut karena kita bersyukur sekali pada pagi ini di Belanda dan siang hari ini di Jakarta, kita akan mendengarkan langsung dari penulisnya mengapa beliau tertarik datang dan meneliti tentang Aceh. Selain itu, selain dari penulisnya sendiri, kita juga akan mendengarkan pembahasan dari tiga pakar kita. Pak Boni, Pak Reza, dan Pak Sifatis satu lagi, yang pasti akan mendapatkan pemahaman yang lebih banyak tentang Aceh. Kami Yayasan Pustaka Obor Indonesia sangat senang dan bangga, dan kami mengucapkan selamat kepada Pak Anton Stolweg atas karyanya yang sudah terbit di Indonesia. Juga kepada para sponsor yang telah memungkinkan hasil terjemahan ini bisa terbit antara lain dari KITV Jakarta. Terima kasih Pak Marik Belen, terus kepada Netherlands Letter Fund, Dutch Foundation for Literature, Dutch Culture, Center for International Cooperation, dan KITV Leiden yang telah membiayai penerjemahan ini. Juga kepada penerjemah Ibu Susi dan Ibu Nurhayu, Nurhayu yang telah menerjemahkan dengan baik, terima kasih banyak. Enak dibaca dan mudah-mudah dipahami, mudah-mudahan pembaca akan semakin tertarik membaca karya Anton Stolweg ini dengan semuanya. Jadi tidak dipotong-potong. Mudah-mudahan buku ini akan memberikan pengayaan kepada kita semuanya. Kata pengantar dari Pak Boni, cukup mengantarkan kita kepada pembaca Indonesia. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan ini secara virtual, saya ingin menyerahkan buku itu kepada penulisnya yang di Belanda secara virtual. Yang diserahkan secara virtual. Saya serahkan kepada Pak Anton buku yang buka-buku baru, Anceh. Mudah-mudahan bisa diterima dengan senang hati. Terima kasih banyak. Demikian Bapak-Ibu semuanya. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita selalu sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Kartini Nurdin untuk pembukaannya. Dan serah terima virtual yang sangat menarik ya. Bisa dilakukan antar benua dan antar waktu. Iya, betul. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pemaparan mengenai proses penulisan buku Aceh ini oleh Bapak Anton Stolbaik. Juga mungkin temuan-temuan selama di lapangan, selama di tempat arsip. Kepada Bapak Anton, saya persilahkan. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang terhormat. Saya sangat senang dengan acara ini. Dan berterima kasih untuk tepat kesempatan menceritakan sedikit tentang awal sejarah penulisan buku Aceh ini. Sepuluh tahun yang lalu, ketika untuk pertama kalinya saya datang ke Aceh, tidak pernah saya pikir bahwa saya akan menulis buku tentang negeri ini. Pada waktu itu, saya datang ke Aceh untuk mengunjungi Annamari, sekarang istri saya. Dia antropolog dari Universitas Leiden yang waktu itu sedang melakukan penelitian terhadap dampak tsunami di Aceh. Saya sendiri baru saja selesai dengan studi saya di bidang jurnalistik dan sejarah kolonial. Hingga saat itu, saya pikir saya sudah tahu cukup banyak tentang sejarah India Belanda. Termasuk kemerdekaan, sistem tanam paksa, perang Jawa. Namun, ketika di bandara bandar Aceh, saya naik taksi, saya langsung menyadari bahwa saya hampir tidak tahu kisah perang Aceh. Ketika sopir taksi itu tahu bahwa saya orang Belanda, dia langsung menceritakan tentang Jenderal Tewler, Tuku Umar, maka militer Belanda di bandar Aceh, dan juga berbagai hal yang sebelumnya saya tidak pernah dengar. Dan di minggu-minggu sesudarnya, situasi seperti itu sering terulang. Di barung kopi, di tukang pangkas rambut, di tukang pisang goreng, sepertinya semua orang Aceh yang saya temui selalu punya cerita tentang perang dengan Belanda. Bagi saya waktu itu, ini merupakan pengalaman yang cukup membingungkan. Begitu sampai di Belanda lagi, saya langsung membalik-balik buku sejarah saya dari masa SMA. Mengenai perang Aceh-Belanda di buku SMA itu, ada satu kalimat saja. Kalimat itu adalah pada abad ke-19, ada serangkaian pemberontakan di Aceh yang ditumpas dengan kekerasan oleh Jenderal van Heijs. Itu saja. Diskrepansi yang sangat besar. Di Aceh, semuanya tahu tentang perang, sementara di Belanda, sama sekali tidak ada kepedulian. Waktu itu, saya pikir orang Belanda harus tahu sejarah ini. Saya punya banyak-banyak pertanyaan. Apa persisnya yang dilakukan oleh Belanda di Aceh? Bagaimana itu dicerap oleh masyarakat Aceh hingga sekarang? Apakah mungkin bisa saya buat koneksi antara bahan-bahan sumber historis Belanda yang sebagian besar berlapis debu dalam tumpukan berkas Arsip itu dengan aktualitas Aceh pada masa kini? Saya ingin menghasilkan bukan buku ilmiah, tetapi buku yang bisa mudah dibaca. Karena menurut saya, setiap orang perlu mengenal kisah perang Aceh Belanda dengan baik. Di Belanda, misi ini tercapai. Buku ini diterima dengan baik dan banyak orang membacanya. Hari ini, kita semua hadir di sini karena buku I Aceh itu sekarang juga sudah terbit dalam bahasa Indonesia. Sesuatu yang tidak pernah saya impikan. Sebenarnya, terbitan ini menjadikan saya agak sedikit gugup. bagaimana pendapat orang-orang Indonesia, pendapat orang-orang di Aceh bahwa saya menuliskan sejarah ini. masa lalu tidak bisa kita ubah. Tetapi masa kini bisa. saya berharap buku I Aceh ini setidaknya dapat menyumbang kehubungan yang lebih baik antara Aceh dan Belanda. Dan saya berharap masih dapat mengalami saat nanti dikembalikannya barang-barang rapasan Belanda ke Aceh. untuk sekarang saya terutama beberapa orang-orang di Aceh pada umumnya dan Aceh pada khususnya akan suka membaca buku ini. Saya mau ucapkan terima kasih kepada semuanya yang bantu waktu penelitian buku ini. Hari ini, ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang bersedia menerbitkan buku ini, khususnya Kartini Nordin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara pada hari ini, Reza Idria, Neza Patria, Reza Camilla, dan khususnya Bonnie Triana, yang juga telah melengkapi buku saya dengan pengantar yang indah. Ucapan terima kasih, terutama saya tujukan kepada Susi Muimam dan Nurhayo Sentoso, yang telah membantu keberlangsungan proyek menerjemahan dan penerbitan buku ini. Dan mereka juga telah banyak melakukan hal selain hanya menerjemahkan saya saja. Mereka selalu membantu apapun juga. Hal ini saya tidak akan lupakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Anton untuk pemaparannya. Dan sangat menarik ya cerita mengenai jarak pemahaman sejarah orang-orang di Aceh dan orang-orang di Belanda. Di saat orang-orang di Aceh selalu mengingat perang kolonial, orang-orang di Belanda hanya menulis itu satu kalimat di buku pelajaran sekolah. Kita akan membahas mengenai ini lebih lanjut, tapi sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Marik Belen, Direktur KITLV Jakarta mengenai penerjemahan dan penerbitan buku ini. Apakah Bapak Marik Belen sudah ada di ruangan Zoom? Selain itu, saya juga mau menginformasikan kepada Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Jadi, bukan di kolom chatnya, tapi di sini ada link, ada tautan bit.ly garis miring daftar hadir acara Aceh. Bisa di klik tautan ini, lalu bisa ditulis namanya sesuai dengan yang ditulis waktu pendaftaran. Oke, apakah Bapak Marik Belen sudah ada di sini? Kalau belum ada, mungkin kita lanjut dulu dengan pembahasan bersama Bapak Boni Triana. Kepada Bapak Boni, saya persilakan. Ya, terima kasih, Raisa. Terima kasih, Obor sudah mengundang saya. Pertama, saya mau mengucapkan selamat, saya felicitir kepada Anton Stolweg, yang telah menulis buku sejarah Aceh yang sangat mudah dicerna, dibaca, dan tentu saja mudah dipahami. Dan terutama sekali karena memang menerjemahan dari Ibu Susi Muimam yang cukup baik. Dan saya pikir ini lagi-lagi menunjukkan kualitas terjemahan dari Ibu Susi, setelah juga ada beberapa buku yang juga sudah pernah ditemahkan dan diterbitkan di Obor dari bandar. Memang beberapa tahun terakhir ini, tema tentang sejarah Indonesia mendapatkan perhatian yang cukup besar di Belanda. Terutama sekali periode revolusi, di mana saya juga menjadi kurator tamu dari pameran revolusi kemerdekaan Indonesia di Reks Museum yang baru saja dibuka dan masih berlangsung sampai dengan tanggal 6 Juni. Dan buku Anton ini memaksa saya untuk belajar lagi sebetulnya tentang Aceh. Ada dua pakar Aceh di sini, ada Bung Reza dan Bang Nezar. Saya belajar banyak dari Bang Nezar. Bahkan jujur ketika saya menulis kata pengantar untuk buku ini, saya kontak Bang Nezar dulu, saya tanya-tanya daripada nanti salah. Dan bagi saya yang menarik, saya coba relevansikan dan saya coba relasikan apa yang Anton tulis dalam buku ini mengenai Aceh dan juga apa yang saya lakukan untuk pameran di Reks Museum. Seperti yang saya tulis dalam kata pengantar saya, bahwa ketika saya melakukan riset kuratorial mengenai Aceh, saya mendapatkan kesempatan untuk melihat sebuah bendera. Bendera ini, apa namanya, Banir atau bendera Iskandar Syah. Atau disebutnya kalau di nama koleksinya itu Barus Flach atau bendera dari Barus. Itu cukup besar sekali dan pertama kali saya melihat bendera tersebut cukup terkesima, terkagung-kagung. Karena bendera itu terus terang, baru pertama kali saya melihat bendera sedemikian besarnya dan ternyata di balik bendera itu ada cerita yang sangat menarik yang masih berkaitan erat pula dengan perang Aceh di wilayah Barus. Karena waktu itu Barus masih dalam kekuasaan wilayah Aceh dan ada penduduk Barus waktu itu mencoba untuk mempertahankan diri dari taklukan serbuan dari tentara Belanda yang kemudian warga di Barus, penduduk di Barus, mendapatkan bantuan dari bala tentara dari Aceh yang kemudian itu menjelaskan kenapa bendera tersebut bisa ada di sana. Dalam sebuah pertempuran, bendera tersebut berhasil di rampas. Jadi kalau dulu itu kan kalau perang, kalau kita sering nonton film perang, zaman dulu yang memenangkan peperangan itu adalah dia yang mengambil panji-panji atau bendera tersebut. Nah, bendera ini ada di Rex Museum tapi tidak dipamerkan dan baru dipamerkan mungkin untuk pertama kali saya bisa katakan seperti itu di dalam pameran Rex Museum Revolusi dan bendera itu menjadi bagian dari instalasi seni karya seniman Timoteus Anggawan Kusno. Jadi dia dipasang dengan bendera-bendera yang mayoritas bendera-bendera perlawanan tersebut datang dari Aceh. Jadi perang Aceh ini luar biasa, perang yang sangat panjang dan Aceh menjadi wilayah taklukan terakhir Belanda. Jadi kalau kita bicara Aceh dalam konteks keindonesiaan, dan arti kaitan dengan sejarah Indonesia, dan dikaitkan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia, maka Aceh adalah wilayah terakhir taklukan Belanda yang mungkin kalau dihitung sampai dengan tahun 1945 dalam kacamata sejarah Indonesia, kalau kita melihat Aceh, Aceh mungkin kurang dari 40 tahun saja mengalami penjajahan. Atau mungkin jangan-jangan Aceh itu tidak pernah tertaklukan, tidak pernah tertaklukan, karena terus-menerus melawan. Dan ini sangat menarik. Yang kedua poin yang saya ingin katakan juga adalah penting untuk melihat Aceh dari Aceh sendiri. Jadi Aceh bukan dari sudut pandang Jakarta, bukan dari sudut pandang Indonesia, bukan dari sudut pandang Jawa. Tapi melihat Aceh dari segi Aceh sendiri dan menarik benang koneksinya dengan apa yang terjadi di Turki, apa yang terjadi di Eropa, dan apa yang terjadi di wilayah kawasan di Asia Tenggara pada masa itu. Jadi ini sangat menarik, karena Aceh menjadi wilayah yang diperbutkan, yang dipertarungkan oleh beberapa imperium dunia waktu itu. ada Turki, ada Belanda, Perancis, Inggris, bahkan juga belakangan ada Amerika juga ikut mulai masuk ke sana. Dan melalui bendera tersebut, saya melihat betapa cerita perang Aceh, jadi kepahlawanan, kegigihan rakyat Aceh dalam pertahanan kami lain itu luar biasa. Dan tentu saja kalau kita melihat lebih dalam lagi sejarah Aceh, dinamika politik, bahkan konflik, baik konflik melawan apa yang datang dari luar dan konflik apa yang terjadi di dalam sendiri itu sangat menarik untuk kita terlah. Dan dalam buku ini, Anton berhasil menyajikan fakta-fakta atau cerita-cerita sejarah tersebut dengan pendekatan yang menurut saya sangat menarik karena dia bekerja selayaknya seorang arkeolog. Jadi dia menggali dulu dari lapisan ingatan yang paling atas. Dari mana? Dari warung kopi. Jadi tadi Anton sudah menyampaikan ketika datang di Aceh, dia sudah bertemu dengan lapisan teratas ingatan orang Aceh terhadap sejarahnya sendiri. Cerita misalkan Abang Sopir Taksi yang harus juga kita lihat sebagai cara orang Aceh itu merawat ingatan sejarahnya sebagai lapisan teratas ingatan di masyarakat dan lewat situ Anton menggali masa lalu Aceh. Kemudian lewat perbincangan, obrolan-obrolan di warung kopi dan saya pernah ke Aceh dan kita tahu kalau sudah dikenai kopi itu semua dibicarakan. Semua dibicarakan Aceh kemudian selalu merujuk kepada Sultan Iskandar Muda sebagai rujukan zaman kejayaan Aceh dan ini sangat menarik. Dan Anton melalui Aceh itu dari lapisan-perlapisan ingatan masyarakat dengan mencoba menggabungkan keterangan ataupun informasi yang didapatkan dari obrolan, dari ingatan-ingatan masyarakat tersebut dengan studi karsipan. Ini sangat menarik. Dan juga yang menarik lainnya adalah menjikan semua cerita-cerita sebut dalam bentuk tulisan yang mengalir mudah dipahami dan kita bisa langsung mendapatkan pengetahuan tanpa disadari. Kembali lagi ke poin pameran revolusi yang juga saya ikut selenggarakan. Ada objek lain yang juga cukup menarik di dalam pameran ini yang juga relevan dengan tema Aceh adalah tiga potongan patung yang tersisa dari Monumen Van Hütz di Menteng. Jadi Monumen Van Hütz ini sudah tidak ada. Monumen Van Hütz itu kalau yang mengenal daerah Menteng itu terletakkan di depan Masjid Cudmutiah di dekat, tidak jauh dari punskring yang sudut mengarah ke Cikini itu dulu ada monumen besar sekali diperesmikan sekitar tahun 30-an dan monumen itu didirikan untuk mengenal jasa-jasa Van Hütz sebagai bapak pemersatu India-Belanda yang berhasil melakukan pasifikasi terhadap Aceh dan monumen itu dibuat untuk menghargai jasa-jasanya menyatukan, dalam tanda kutip menyatukan Hindia-Belanda dan pada tahun 60-an dimulai tahun 50-an tentu saja monumen tersebut hancur sama sekali dan yang paling menarik di monumen tersebut pula pada tahun 45 para pemuda membuat coretan-coretan propaganda, graffiti seperti merdeka atau mati bahkan beberapa pesan yang dikutip dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dan ditulis dalam bahasa Inggris dan pesan itu jelas ditujukan kepada tentara sekutu yang waktu itu datang membonceng nikah dan itu ditulis di monumen Van Hütz tersebut dengan coretan-coretan menarik memberikan pesan di monumen tersebut bahwa kita tidak mau lagi dijaya dan fakta lain yang menarik juga di monumen Van Hütz tersebut bentuknya seperti huruf T merupakan huruf T di atasnya berdiri General Van Hütz dan pada masa Jepang patung Van Hütz ini ditutup oleh papan ditutup patungnya full oleh papan di patung di monumen ini ada orang apa namanya figur-figur orang Jawa figur-orang Aceh figur-figur taklukan sebetulnya ini ingin dibuat pesan kepada seluruh masyarakat jajahan Hindia-Belanda waktu itu bahwa Van Hütz lah Bapak Pemersatu Hindia-Belanda yang terakhir berhasil menaklukan Aceh walaupun tentu saja kalau kita periksa beberapa fakta sejarah Aceh tidak pernah dengan mudah ditaklukan sementara monumen yang sama masih ada di di Belanda masih ada monumen Van Hütz di kita sudah hancur sama sekali betulnya saya bisa bisa share dikit foto nggak apa-apa ya untuk perlihatkan terakhir ya oke boleh Pak Boni waktunya tapi sudah tinggal sebentar lagi ya ya ini aku cuma tunjukin foto aja sedikit supaya ini apa namanya bisa lihat ya ini tiga potongan pecahan dari patung yang terdapat di Monumen Van Hütz yang masih bisa diselamatkan itu juga ikut dipamerkan jadi ini patung yang di tengah ini itu figur orang Jawa yang duduk di atas gajah menarik sebuah seperti kereta gitu dengan iring-iringan orang banyak mengikuti gajah tersebut dan di puncak paling atas ada Van Hütz berdiri kemudian ada foto lain sebentar saya ada tiga foto sebelum saya tutup supaya dapat gambaran saja ini di galeri nah ini bisa dilihat ya bisa dilihat bisa oke ini ini Monumen Van Hütz yang tadi saya sudah sampaikan ini kalau kita lihat sekarang dalam jalan di air ini diganti jadi ini menjadi jalan Tegu Umar ini tadinya Van Hütz Boulevard ya zaman apa namanya zaman penjajahan itu zaman kolonial namanya Van Hütz Boulevard sekarang jadi jalan Tegu Umar jadi sebagai cara mungkin menegasi peran peran Van Hütz di air menteng sekarang diganti namanya jadi jalan Tegu Umar yang pada zaman kolonial disebutnya Van Hütz Boulevard jadi ini monumen yang dihancurkan dan sangat erat kaitannya dengan perang Aceh dan kemudian dan ini apa instalasi seni yang buat oleh Timotius Anggawan Kusno kalau kita lihat di sini di atas ini bergelantungan nah ini bendera barus dan juga ada bendera ini hampir semuanya dari Aceh hampir semuanya dari objek rampasan dari perang Aceh yang turut dipamerkan dan cerita perang itu ada di bukunya Anton Stolwick tentu saja dan objek-objek yang tadi disebutkan oleh Anton terdapat juga bendera-bendera rampasan dari perang Aceh ada di Belanda saat ini dan semoga dalam waktu dekat paling tidak mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa kembalikan untuk bisa kita lihat secara langsung wujud dari objek-objek dari tinggalan perang Aceh ini saya pikir sekian dari saya sekali lagi selamat buat Anton Stolwick atas peluncuran bukunya juga kepada obor selamat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Boni untuk pembahasannya sangat menarik menghubungkan bukunya Bapak Anton ini dengan pameran revolusi di Rijksmuseum juga dengan temuan bendera baru dan bagaimana bendera ini sudah tersimpan lama di depo Rijksmuseum dan baru dipamerkan tahun ini oke selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Marik Bellen Direktur KTLV Jakarta dan sekali lagi saya akan menginformasikan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat tautan daftar hadirnya dan juga saya ingin menyapa peserta yang menonton kegiatan ini melalui Youtube karena ternyata ramai sekali yang ingin apa ya yang ingin menyaksikan diskusi ini jadi ada tiga ratusan peserta tapi ruang zoomnya tidak cukup jadi ada yang menonton dari Youtube juga oke kepada Bapak Marik Bellen saya persilahkan terima kasih Raisa mau cek apakah saya kedengaran oke thank you sebetulnya saya diminta untuk memberi kata sambutan tapi cara sudah berlangsung jadi bukan sambutan lagi saya rasa tapi cuma beberapa kata saja saya juga mengucapkan selamat atas publikasi terjemahan dari buku dari Anton tentang Aceh saya juga terima kasih kepada semua pakar dan participant yang ikut hari ini kami dari KTV Jakarta memang selalu mendukung proyek terjemahan buku tentang studi Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris atau Belanda sehingga bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehingga juga masyarakat umum di Indonesia bisa membaca bahan tentang sejarah kebudayaan sendiri yang ditulis awalnya dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia awalnya memang selalu yang kami menerjemahkan adalah hasil produksi dari KTV di Leiden yang namanya Verhandelingen tapi karena sejak 2015 KTV Jakarta di bawah Universitas Leiden bukan di bawah KTV Leiden lagi kami memutuskan untuk membuka peluang untuk buku yang lain untuk bisa menjadi produksi bersama antara KTV Jakarta dengan penerbit lokal seperti kebanyakan sebetulnya dengan obor ternyata tapi selain dengan obor juga ada beberapa penerbit lokal yang lain kalau mau melihat buku yang sudah kami terbitkan ada di website kami saya pasang di chat kami memang bukan penerbit jadi jumlah buku yang setiap tahun kami terbitkan tidak begitu banyak tahun lalu cuma satu karena dengan COVID agak susah dan juga saya dengar kertas naik harganya jadi ada beberapa penerbit yang punya masalah mudah-mudahan tahun ini yang pertama adalah buku dari Pak Anton mungkin itu bukan hanya yang pertama dan yang terakhir tapi ada beberapa buku yang kami bisa terbitkan tahun ini proyek yang berikutnya sama obor adalah terjemahan dari buku Snooko Honye yang ditulis oleh Profesor Wim van Dandul dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan bisa juga ditebitkan dan bisa diberikan kepada peneliti di Indonesia tapi juga ke siapa saja yang tertarik pada sejarah Snooko Honye selain itu juga ada beberapa buku yang masih pending yang sudah lama pending Ibu ini adalah yang dari Tamalaka ini masih ada yang pending juga mudah-mudahan juga bisa terwujud tahun ini silahkan kalau ada yang tertarik untuk menghubungi KatoVC bisa di website yang tadi saya juga sudah pasang di chat dan saya mau menutup dengan sekali lagi mengucapkan selamat atas publikasi terjemahan buku dari Anton tentang Aci saya rasa itu memang sangat-sangat menarik saya juga sudah baca dan saya mudah-mudahan akan diterima dengan baik oleh pihak Indonesia semua yang membaca Indonesia terima kasih banyak baik terima kasih Bapak Marik Belen untuk kata sambutan dan cerita-ceritanya soal penerjemahan buku di masa pandemi baik saya juga mau menyambung soal promosi buku tadi untuk Bapak dan Ibu peserta acara diskusi ini bisa mendapatkan diskon 15% juga gratis on post kirim untuk buku yang sedang kita bahas buku Aceh kisah datang dan terusirnya Belanda dan jejaknya ditinggalkan jadi bisa pemesan buku ini dengan harga Rp115.000 lebih murah 15% dan pemesanan bisa dilakukan melalui chatroom akan diinformasikan cara pemesanannya dan selain itu juga ada banyak informasi promosi buku dari Yesan Obor dan Bapak Ibu bisa follow Instagramnya at ustaka obor underscore ID baik berikutnya kita akan mendengar pembahasan dari Bapak Nezer Patria mengenai bukunya Bapak Anton kepada Bapak Nezer saya persilahkan baik terima kasih Raisa selamat sore rekan-rekan semua terima kasih juga kepada KMG dan Yesan Obor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas satu buku yang menurut saya cukup memukau buku Aceh yang terakhir saya baca yang kira-kira narasinya mirip dengan apa yang ditulis oleh Anton Stowich itu adalah Zengraf dan yang agak lebih sedikit ketat itu adalah Paul Panfield tentang Aceh jadi setelah mungkin lebih dari 25 tahun saya tidak menemukan buku yang kembali memukau saya dan mengajak saya untuk menyelami kembali beberapa fragment perang kolonial Belanda di Aceh dengan satu perspektif yang baru selamat buat Anton bukunya cukup membuka dan juga buat penerjemah Bu Susi dan Bu Berhayu yang sudah menerjemahkan dengan sangat piawai saya menikmati terjemahannya saya kira itu karya tersendiri dari buku yang ditulis oleh Anton cukup menarik sayang saya tidak bisa berbahasa Belanda kalau bisa saya ingin sekali bisa membaca karya itu dalam bahasa aslinya apakah selentur itu atau semengkau itu saya membaca buku ini kemarin dan semalam baru saya tamatkan jadi saya tidak sempat membuat catatan yang cukup detil hanya sekedar impresi dari beberapa bacaan-bacaan pendamping untuk memahami buku Anton baik saya akan coba bacakan poin yang saya buat buku yang baik adalah ketika selesai membaca dan menutup halaman terakhirnya masih meninggalkan gaung yang panjang di kepala kita sebagai pembaca atau bagi seorang penulis akan muncul sebuah pertanyaan mengapa bukan saya yang menuliskannya demikian buku Aceh kisah datang dan terusirnya Belanda dan jejak yang ditinggalkan bergaung di kepala saya dan memati kecembruan kenapa saya yang bukan menuliskannya begitu Anton Stolwitz seorang Stolwitz seorang wartawan Belanda penulis buku itu telah merebut kesempatan dengan baik dan menghasilkan sebuah buku yang menurut saya wajib dibaca oleh generasi baru Indonesia dengan kritis terutama generasi muda di Aceh di abad 21 ini tentu Anton bukanlah orang Belanda pertama yang menuliskan sejarah Aceh pendahulunya yang paling dikenal dengan pendekatan yang mirip seperti saya sebutkan tadi adalah Zengraf kalau tidak salah Zengraf adalah seorang mantan pasukan yang pernah dikirimkan ke Aceh dan sekaligus juga menjadi wartawan dan dia bersikap kritis terhadap perang kolomiali dan juga ada seorang wartawan yang lain namanya Paul Panfir yang menulis The Aceh Orlov Perang Aceh Anton mulai pekerjaannya dengan menggugat sebuah realitas berupa gap perspektif bahwa pengalaman sejarah perang Aceh dan Belanda telah membuat dua pandangan berbeda di Belanda katanya banyak arsip dengan kandungan informasi penting tentang sejarah Aceh dan perang itu masih tersimpan berselimutkan debu kemungkinan arsip-arsip itu belum banyak yang menjama pengetahuan spesifik tentang Aceh dan perang itu dan minat untuk mendalaminya diantara masyarakat Belanda masa kini masih sangat terbatas atau bisa dikatakan hampir tidak ada sementara di Aceh hanya sedikit sumber terkulis yang masih bisa ditemukan tetapi perang itu seakan hidup terus dalam masyarakat Aceh hingga saat ini baik di segi budaya ekonomi dan politik ini yang ditulis oleh Anton di pengantarnya dan Anton mencoba menyatukan dua dunia itu dengan menggunakan kebebasan yang sebagai seorang penulis dia menjelajahi potret kontemporer masyarakat Aceh menemukan kontras dan kesamaan pada peristiwa lampau dengan menyelam ke arsip-arsip penting Belanda Anton mulai ceritanya dari Pulau Brug memberikan lanskap biopolitik Selat Malaka dan arti penting mercusuar Wilhelm Storen pencariannya tentang Wilhelm Storen dan kisah-kisah kontemporer jerajut apik sebagai jembatan ke sejarah masa lalu tentang apa yang berubah dan apa yang tetap dari kisah mercusuar itu Anton masuk ke fragment penting dari sejarah dan pertarungan Belanda di Aceh mulai dengan penyerbuan pertama belanda April 1873 yang gagal itu lalu agresi kedua pada 1874 yang berhasil masuk ke wilayah utaraja Anton memunculkan tokoh-tokoh dalam bukunya ada Habib Abdurrahman Az-Zahir yang kisahnya saya kira saya temukan juga di beberapa buku sejarah yang lain tapi Anton memberikan satu perspektif yang lebih baru saya kira untuk memahami siapa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini lalu Cudnya Din lalu Christian Snog pegronya Van Huj dan Marisosi juga kisah-kisah kecil tragis periwira Belanda seperti Henry Dubroy Lieutenant Van Zanten ke babak-babak penting lainnya penemuan minyak di Aceh sangat menarik menyerahnya Sultan dan Panglima Polen serta gugurnya keluarga Tiro terakhir cerita tentang trem Aceh orang Cina di Aceh dan pemberontakan 1942 setelah dengan kedatangan Jepang Anton memotrak tak hanya segi sejarah sosial Aceh yang bertuburkan dengan kolonialisme Belanda tapi juga menggali fakta-fakta ekonomi politik seperti penemuan minyak di Aceh Timur yang pernah menjadi komoditi penting Belanda yang di eksploitasi di Sumatera menaikkan saham sebuah perusahaan minyak Belanda Kronoli dan mendorong merger perusahaan itu dengan satu perusahaan Inggris Shell di setiap fragment sejarah Anton berhasil mempertemukan teks ketajaman menggali arsip dan sumber dan konteks kejelian melihat hubungan kontemporer misalnya bagaimana Belanda mengeksploitasi tambang minyak di Perlak dan meninggalkan saat sumur minyak itu kering Anton melompat ke suasana Luxemale sebuah kota minyak yang gemerlap saat Aceh di bawah Orde Baru dan bagaimana kota itu kemudian terlantar setelah isi perutnya habis dihisap dan meninggalkan rakyat setempat yang bertobang dagu dalam pemiskinan dengan pendekatan naratif jurnalisme Anton melakukan tur sejarah atau historical adventures yang memukau sebuah usaha yang penuh ketekunan dan juga kecerdasan dalam membaca teks dan melihat konteks hasilnya adalah sebuah buku perjalanan jurnalistik dengan latar sejarah atau sejarah yang dirinkus dalam jurnalisme naratif berkualitas sastrawi dari sudut teknik penulisan Anton Mahir memainkan teknik flashback dengan kemampuan filmis sehingga perpindahan adegan masa kini ke masa lalu atau sebaliknya berlangsung dengan halus tajam dan mampu menghadirkan dengan piyawai sejumlah tragedi ironi serta anekdot dan humor yang getir tapi seperti Daku Yanto ini bukanlah buku sejarah yang ketat bukan sebuah karya sejarah akademik dengan seperangkat metodologi dan bukti sumber sejarah yang rinci namun begitu Anton tidaklah begitu jauh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang valid dalam penulisan sejarah dia memakai bahan yang sama kuatnya sebagai sumber sejarah ada surat-surat pribadi ada diari ada laporan resmi pemerintah Belanda ada dokumen diskusi di parimen Belanda ada buku dan koran koran pada masa kolonial namun pendekatan jurnalisme naratif tak terelakkan memberi kesempatan besar bagi penulis untuk melakukan interpretasi terhadap fakta yang ditemukan sehingga bias subjektif dan impresi si penulis atas peristiwa yang diobservasi menjadi tak terelakkan dan dalam terlisi jurnalisme hal itu dianggap valid sepanjang fakta objektif tidak ditinggalkan pembaca masuk dalam lanskap sejarah yang alurnya sepenuhnya dikuasai oleh jagat batin si penulis menjadi sebuah bangunan cerita yang mengasihkan maka tak heran jika sejarah Aceh yang telah banyak ditulis oleh para akademisi dan wartawan lokal maupun internasional menjadi cerita yang terasa baru dan mengasihkan di tangan Anton namun demikian penakanan terhadap potret besar dan menghadirkan sebuah detail untuk menggambarkan kecederungan besar sejarah terkadang membawa problem tersendiri dalam konteks ini saya tertarik menyorot dua fragment penting di dalam buku ini pertama takluknya Sultan Aceh terakhir dan menyerahnya Panglima Polin serta tentang gugurnya keluarga ditiru terakhir dalam bab takluknya Sultan terakhir Anton menulis bagaimana Sultan Muhammad Daud Syak menyerah saya kutip di halaman 147 Anton menulis Sultan yang setahun sesudahnya tiba di rumah kediaman gubernur Belanda dan dipadati orang itu adalah seorang lelaki yang luluk lantak dan kesepiah hampir 30 tahun dia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan sekarang semua upayanya tanpa sia-sia menyerahnya Sultan Aceh pada 10 Januari 1903 dan menghadap Belanda pada 20 Januari 1903 memang kontroversial Sultan Aceh datang ke Pondopo seperti yang dikutip Anton dari Koran Batavia News Blog saya bacakan di sini cukup menarik karena saya belum pernah menemukan kutipannya di buku-buku yang lain Pukul 10 kereta Sultan memasuki halaman lapor Batavia News Blog di sebelah pusir duduk seorang Aceh dengan pedang tak bersarung pejabat-pejabat asisten residen Aceh Tuan Ferry Mullen menyambut Sultan dengan menolong menggandeng dan menuntunnya karena kesehatan Sultan yang mengejutkan kehadapan Sang Jenderal Sultan membungkukkan tubuh dan membuka gulungan secari kertas lalu membacanya dengan jelas dalam bahasa Melayu mengenai maksud kedatangan Kesultanan Aceh merupakan bagian pemerintah India Belanda kepada pengurus pemerintahannya ruta yang mulia ratu hamba selalu akan setia hamba akan menyusahkan diri dengan apa yang diputuskan mengenai hamba dan akan menaati perintah-perintah Gubernur Aceh dengan sersama kepada siapa dengan ini hamba menyerahkan diri saya kira itu cukup menarik dan seperti disebutkan oleh Boni bagaimana di tahun 1903 Belanda mengumumkan bahwa Aceh sebetulnya sudah takluk sepenuhnya tetapi cerita masih panjang sampai dengan 1911 dan bahkan mungkin terus berlanjut sampai dengan di tahun 30-an fakta yang mungkin terlewatkan oleh Anton atau mungkin dengan alasan tertentu dia tak memasukkannya adalah operasi militer Belanda yang begitu kejang telah membawa penderitaan yang panjang di Aceh dan ini juga telah menimbulkan keretakan di elit Aceh antara yang pragmatis dan juga yang idealis politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial pada masa itu atas nasihat senokugrelnya yang sudah cukup kita kenal bagaimana cara merangkul oleh balang dan menyikat kelompok militan yang dipimpin oleh ulama telah memberikan dampak besar dari struktur perlawanan masyarakat Aceh Ibrahim Alpian saya kutip satu bukunya salah seorang sejarawan yang banyak menulis tentang masa-masa itu bukunya berjudul perang di jalan Allah dia juga mengutip semua sumber Belanda dan mengatakan bahwa sebetulnya ada pretext sebelum Sultan menyerang pada tahun 1900 dari 100 lebih oleh balang 82 daripadanya telah menandatangani korteveklaring tulis Ibrahim Alpian korteveklaring itu adalah perjanjian pendek dengan pihak Belanda isi perjanjian secara singkat adalah satu bahwa negeri yang dikepalai oleh oleh balang merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland oleh balang tetap setia pada Ratu Belanda dan pada wakilnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda kedua tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing dan ketiga tunduk pada perintah Gubernur Aceh jadi menyerahnya Sultan Aceh saya kira bagian dari tekanan-tekanan yang cukup besar yang dibuat oleh Belanda dan kekejaman-kekejaman yang dilakukan dengan operasi yang dipimpin oleh berganti-ganti pada waktu itu dari Van Hutz Van Dahlen sampai Van Suiten dan lain sebagainya dan apa yang dilakukan oleh Kristoffel seorang perwira Belanda yang menyergu dan menangkap istri-istri Sultan serta menawan seorang putranya saya kira juga bagian dari gambaran besar kenapa kemudian Sultan menyerah dan diikuti tidak sampai setahun beberapa bulan kemudian dengan menyerahnya penglima pulih menyerahnya dua tokoh aristokrat itu tidak menyerupkan perlawanan bahkan Sultan kemudian walaupun kemudian diberi gaji dan rumah ternyata juga masih ikut membantu gerilyawan yang mengakibatkan pemerintah kolonial marah menggeledah rumahnya dan menemukan sejumlah surat-surat hubungan antara Sultan dengan para gerilyawan di buku Alpian itu ditulis lebih detail surat-surat apa saja yang ditemukan dan saya kira kalau Anton menyinggung sedikit itu dengan mungkin ada bukti-bukti baru atau arsip-arsip yang belum ditemukan atau belum diungkapkan tentang hal ini akan memperkaya pertanyaan kenapa Sultan menyerah gitu lalu juga Panglima Pulem ya sosok yang kontroversial menyerah kepada Belanda setelah Sultan menyerah tetapi juga tetap menjadi duri dalam daging tapi yang menariknya saya berharap Anton menelusuri kehidupan para bangsawan yang menyerah tetapi tetap membuat perkara dengan Belanda ini ada satu catatan saya kira ini juga bagian dari projeknya KITLV dengan penerbit jambatan di dalam satu buku ada seorang Binen Lanz Bestur Pangrik Praja namanya JJ Van Velde dia menulis bagaimana pada tahun 1932 waktu dia memimpin Musafat semacam pengadilan yang dia ajai itu dia bertemu dengan Panglima Pulem tahun 1932 dia kasih gambaran cukup menarik waktu saya berkenalan dengannya pada tahun 1932 tulis Van Velde dia sama sekali sudah tidak mirip lagi dengan Pejuang Gerli saya lihat dia orang yang tenang dan ramah bersuara lembut dan agak lamban gerak-geriknya mungkin karena matanya cadok berat dia memakai kacamata yang sangat tebal dan ia sangat puas dengan kacamata itu karena tanpa dia tidak banyak yang dapat dia lakukan teku Panglima Pulem orang yang besar pengerutnya di Aceh besar setiap orang menunjukkan sikap hormat dan segan kepadanya pendapatnya tentang berbagai soal yang bersangkutan dengan penduduk dan pemerintahan selalu sangat diindahkan jadi saya kira menarik juga bagaimana Belanda bisa koeksisten dengan para bangsawan-bangsawan yang sudah menyerah itu lalu juga tentang gugurnya Tengkucik Maat di Kiro pada 3 Desember 1911 ini adalah generasi terakhir di Kiro Anton Anton menulis dengan menarik terutama dengan hubungannya dengan Tengku Hasan Ditiro pemimpin gang bagian dari sejarah kontemporer namun penggambaran Zen Graf tentang gugurnya Paman Tengku Maat Siti Kiro atau disebut dengan Tengku Cik Mayet setahun sebelumnya ini jauh lebih memukau bagaimana jenajah Sang Tengku itu bajunya dicabik-cabik oleh masyarakat dan disimpan sebagai jimat saya bacakan dari Zen Graf di halaman 64 terjemahan Abu Bakar ini buku terbitan 77 atau 78 kalau tidak salah buku ini sudah langka sekali jadi saya usulkan juga buat KIDLV kalau bisa diterjemahkan buku ini sangat-sangat menarik Zen Graf adalah juga seorang wartawan dan wartawan Belanda sebelumnya dia juga adalah pasukan anggota dari pasukan Belanda yang pernah dikirim ke Aceh terus dia menulis saya kira dia juga mengutip sumber dari Smith ya Lieutenant Smith yang menembak Tengku Cik Mayet di Tiro dia menuliskan begini ketika mayatnya dibawa ke tangsi setelah luka-lukanya dibaluk dengan kain oleh penduduk kain-kain itu dirobek-robek hingga menjadi carikan-carikan kecil dan adalah satu kemuliaan sekali bagi siapa-siapa yang dapat memiliki kain-kain yang berlumuran darah itu benda-benda keramat ini masih ada di tangsi dan disimpan dengan sangat rahasia sebagai kenang-kenangan kepada keluarga Tiro terakhir ini saya kira yang oleh Hasan D. Tiro dalam The Price of Freedom dia gambarkan sebagai satu adegan yang sangat dramatik dia mencontohkan dalam drama Kaisar Romawi bagaimana Marcus Antonius itu dicabit-cabit bajunya dan dia digotong selamat itu membangun semacam glorifikasi sejarah atau bagaimana merayakan The Fallen Soldier sebagai sumber energi untuk perang baik saya kira penulisan yang lebih detail tentang peramen-peramen ini terutama di arsip-arasi Belanda mungkin akan memberikan protestif baru tentang sejarah Aceh yang kita alami pada hari ini dan saya berharap mungkin ada satu buku yang bisa mengupas lebih tajam dan lebih detail tentang peramen-peramen penting ini terakhir sekali lagi selamat buat Anton saya menikmati bukunya dan semoga banyak orang-orang di Aceh tercerahkan juga dengan buku ini dan bisa melihatnya secara kritis terima kasih salam buat semuanya oke terima kasih Bang Nezar untuk pembahasannya yang sangat memikat dengan banyak apa ya referensi buku-buku sejarah riset-riset sejarah lain juga tadi ada pembacaan kritis Bapak Nezar tentang apa yang tidak dibahas oleh Bapak Anton itu tentang elit-elit di Aceh bagaimana mereka taklu bagaimana mereka yang menyerah namun tetap mendukung perlawanan di Aceh berikutnya ada pembahasan dari Bapak Reza Idria dan setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu peserta yang hadir di ruang Zoom boleh menulis namanya sesuai dengan nama pada daftar waktu registrasi jadi yang memuncul di layar bukan nomor HP atau merek handphone tapi nama Bapak dan Ibu dan untuk mengajukan pertanyaan bisa langsung di kolom chat tulis nama dan asal lalu pertanyaannya nanti akan saya pilih dan saya bacakan selain itu juga bisa melakukan pemesanan buku Aceh melalui tautan yang dibagikan di kolom chat juga jangan lupa mengisi daftar hadir supaya bisa diundi dan mendapatkan war prize oke kita langsung lanjut ke Bapak Reza silahkan Bapak Reza terima kasih Terima kasih Raisa Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat sore teman-teman yang ada di Banda Aceh ataupun di Indonesia secara umum Selamat pagi buat Anton dan keluarga di Belanda senang sekali melihat Anton dan Annamari dan anak-anak sudah sehat kembali karena minggu lalu saya dengar kabarnya sedang kurang baik begitu juga saya menyapa Bang Nezar Mas Boni terima kasih ya Bang Nezar terutama Mas Boni sudah meringankan pekerjaan saya Bang Nezar memberikan apa namanya pengantar yang sangat detail tentang buku tersebut dan saya kira ini juga akan mempersingkat apa yang harus saya sampaikan saya juga mengucapkan selamat sore Pak Merik Ibu Susi Ibu Susi kami semua bersepakat Bu ini sebuah terjemahan yang luar biasa dan betul-betul membuat pembaca itu kepengen melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya haus informasi terus haus bagaimana apa yang disampaikan oleh Anton mungkin dalam bahasa Belanda tapi kemudian berhasil betul-betul komunikatif Ibu Susi dan Ruhayu dijemahkan ke bahasa Indonesia begitu juga kepada teman-teman Pustaka Obor yang sudah menyediakan platform ini teman-teman kolega kemudian juga sahabat-sahabat lain yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang di YouTube saya kira antusias sekali ya lebih 200 orang dan mungkin banyak lagi yang antri tapi tidak bisa masuk ini menunjukkan ada animo yang besar terhadap buku saya kira cerita-cerita tentang perang apalagi kemudian sejarah kolonialisme Belanda di Aceh itu memang masih sangat menarik dan relevan untuk kita bahas dan Anton saya kira mengambil satu langkah yang sangat berani ketika dia mencoba menulis sesuatu yang mungkin dalam asumsi banyak orang itu sudah banyak ditulis oleh orang lain dan kalau orang mungkin tidak mencoba mendalami itu akan berpikir juga apa yang baru apa yang novelty dari yang sudah ditawarkan dalam buku yang sudah diterjemahkan kepada kita hari ini dan saya kira saya membantu bukan hanya ingin membantu Obor tapi itu datang dari lubuk hati yang saya yang paling dalam setelah saya membaca buku ini ini memang buku yang harus jadi top list Anda untuk Anda order untuk dibeli dan memang luar biasa pengalaman yang akan Anda dapatkan ketika membaca buku ini tadi Bang Nezar sudah memberikan catatan-catatan yang sangat detail dari mana buku itu tersebut dimulai dan kira-kira apa yang dikandung oleh buku tersebut saya juga memiliki beberapa catatan dari pembacaan itu dan mungkin beberapa akan terdengar redunden atau mengulang dari apa yang disampaikan oleh Bang Nezar saya juga sangat setuju bahwa Anton adalah seorang tukang cerita yang memukau dia memang punya sens itu dari awal dari halaman pertama ketika dia memulai buku ini dengan cerita tentang mercusuar William Storen itu sudah sudah sangat kira-kira memberikan hints kepada kita sejauh mana dia bisa mengantar kita untuk kembali ke masa lalu tetapi juga tidak melupakan konteks karena Anton betul-betul sedang menulis sesuatu yang apa namanya pengalaman dia being in Aceh itu dengan telinga dan mata dia yang sangat awas terhadap apa yang dia dengar kemudian juga masuk terhadap saya kira disini dia memiliki satu pertanyaan-pertanyaan pribadi saya kira yang juga diberikan di pengantar awal buku itu bahwa ada mungkin rasa ingin tahu kemudian kenapa sesuatu tentang orang Aceh yang begitu besar yang berada di dalam arsif tapi tidak menjadi percakapan lagi atau tidak menjadi diskursus lagi di kalangan intelektual maupun percakapan populer di Belanda dan seperti saya katakan tadi dia punya mata dan telinga yang awas terhadap apa yang dilihat dan didengar karena saya juga melihat sendiri mungkin kita ke depan akan berkesempatan membaca buku Anton yang lain tentang Amerika karena ada satu kesempatan waktu Anton dan Annamari berada di Boston bersama dengan saya pada waktu itu saya bisa melihat sendiri bagaimana cara kerja Anton sambil mendorong kereta bayi ada Lisa atau Nathan di dalamnya maaf Anton saya memberikan sedikit privasi kehidupan Anda di sini tetapi bagi saya itu adalah satu hal yang sangat menarik di saat Anda melakukan tanggung jawab sebagai orang tua tetapi juga di saat itu Anda juga mengumpulkan data-data yang penting untuk buku Anda yang lain saya kira dan saya juga masih menunggu bagaimana buku itu nanti bisa muncul di hadapan kami di dalam buku ini sendiri buku Aceh ini saya menganggap ini semacam korpus etnohistoria jadi buku yang ditulis berdasarkan dokumen sejarah namun menggunakan antropological insight jadi bagaimana Anton meletakkan diri kemudian apa namanya sense yang sedang dia coba bangun kalau saya katakan tadi bahwa ketika dia berhadapan dengan Arsik itu juga itu menunjukkan dia punya intuisi yang sangat yang sangat baik dan juga punya selera humor yang saya kira penting nanti di dalam pembacaan Anda terhadap buku ini artinya dimana selera humor adalah dimana dia begitu selektif memilih kutipan-kutipan yang memberikan sisi humanis dari sebuah cerita perang yang dalam kalau dalam grand naratif biasa kita dengar itu selalu cerita tentang kekerasan tentang sesuatu yang sangat maskulin dan hal-hal yang heroik lainnya tetapi kutipan-kutipan yang coba ditelaah oleh Anton di dalam Arsik-Arsik berbahasa Belanda utamanya itu memberikan satu perspektif lain tentang bagaimana kejadian atau perang Aceh itu sebenarnya bagi yang familiar dengan sejarah Aceh kronologi peristiwa dan banyak tokoh-tokoh yang dikisahkan oleh Anton mungkin bukan hal-hal yang asing dari segi nama itu ada seperti dibilang oleh Bang Nezar tadi ada Habib Abdul Rahman ada General Van Swieten Van Dalen Snoop Tuku Umar dan lain-lain namun yang merupakan novelty dari karya luar biasa ini bagi saya adalah terutama terkait kronologi dan tokoh yang mungkin familiar bagi kita tadi ada sudut pandang yang ditawarkan oleh penulis nah sisi humanis dari satu peperangan ini yang saya kira membuat kita itu haus ya kalau saya pribadi memudahkan kata haus artinya saya tidak ingin berhenti dan ingin terus mencari apa yang sebenarnya kejutan-kejutan dari kutipan-kutipan caratan-caratan Mark Sose ataupun apa namanya dokumen-dokumen lain karena Anton tidak hanya menggeledah dokumen Mark Sose di Belanda tetapi juga prakolonial prakedatangan Belanda atau penyerangan Belanda ke Aceh dia juga ikut mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu juga tokoh-tokoh yang mungkin less familiar atau tidak terlalu umum bagi kita misalnya tentang Lennan Van Zanten yang dia tulis untuk bagian akhir bagaimana keadaan Belanda di akhir pendudukan di Aceh itu menjelang mereka itu diambil alih oleh Jepang dan cerita tentang Lennan Van Zanten ini sama sekali tidak ada dalam radar pengetahuan saya sebelumnya dan saya kira ini sebuah pengetahuan yang penting kemudian kemudian juga cerita hantu tentang mungkin teman-teman yang tinggal di Bandai Aceh itu sering mendengar tentang kisah hantu perempuan di seputaran box telepon yang ada di dekat Taman Sari atau lewat Taman Sari simpan jam itu mungkin sebelumnya kita hanya mendengar beberapa spekulasi tentang cerita di salah satu bab di buku ini Anda akan mendapatkan detail walaupun tidak ada klaim bahwa itulah kejadian sebenarnya tetapi bagi saya ini juga memberikan satu insight yang lain tentang apa yang terjadi di Aceh pada waktu itu yang paling penting di dalam buku ini buat caratan pribadi saya adalah upaya mungkin dekolonisasi image pemerintah kolonial yang selama ini mungkin secara umum kita pemerintah kolonial dimanapun itu pasti adalah sinonim dari sebuah pemerintah yang arogan yang sombong yang melakukan tindak kekerasan tetapi di dalam bagian-bagian yang coba ditawarkan oleh Anton saya kira yang terlihat di sini adalah pemerintah kolonial Belanda adalah raksasa yang belisah dan takut sekali dipermalukan dan ini linier dari bab ke bab dari sejak mereka melakukan upaya invasi yang pertama kemudian invasi kedua dan kemudian selama bertahun-tahun mencoba meyakinkan pemerintah kolonial di Batavia maupun yang berada di Holland sana bahwa Aceh sudah ditaklukkan tetapi upaya-upaya tersebut itu selalu diselangi dengan kejadian-kejadian yang meruntuhkan kepercayaan diri dan mendemoralisasi opsir-opsir kolonial Belanda di Bandar Aceh pada waktu itu ada kisah yang sangat menarik misalnya tentang kandasnya kapal Nisero selain kandasnya kapal tersebut adalah sebuah skandal saya kira karena kapal tersebut kalau dari catatan di buku ini seharusnya itu jalur pelayarannya adalah dari Surabaya ke Singapura tapi bagaimana tiba-tiba sudah berada di perairan Denom yang sudah berada di pantai Barat Aceh dan sudah berhadapan dengan Samudera India dan Karam di sana artinya tersesatnya kapal itu ke sana itu sudah sebuah skandal bisa jadi itu adalah sebuah rencana penjelundupan dan kapal Nisero ini adalah sebuah kapal yang dibiliki oleh kerajaan Inggris pada waktu itu yang menarik adalah cerita yang ada di dalam sini bagaimana ini dirangkai dan bagi saya ini sebuah ide yang penting sekali untuk dikembangkan atau bahkan divisualkan nanti teman-teman saya di sini yang ada yang film maker segala macam saya kira bug tersebut itu bisa menjadi satu ide cerita bagi Anda untuk membuat sebuah film yang sangat menarik berdasarkan kisah nyata di dalam kapal Nisero itu ada sekitar 29 pelaut yang mereka itu berbagai macam bangsaan sebenarnya dan ditawan oleh Raja Tenom jadi Raja Tenom itu menjadikan mereka itu sandera dan meminta tegusan tapi karena pemerintah Belanda pada waktu itu sangat takut bahwa peristiwa tersebut itu hanya akan memperbocor atau hanya akan menyebarkan kabar bahwa pemerintah kolonial di Aceh itu tidak benar-benar berhasil menaklukkan orang Aceh apalagi kemudian kalau ini akan melibatkan Inggris ini sangat ditakutkan bahwa Inggris akan datang dan kemudian bagi mereka ini akan menyebabkan kerugian jutaan golden lebih daripada apa yang dituntut oleh Raja Tenom tapi bukan hanya itu beberapa ceratan harian yang ditulis oleh kapten kapal tersebut James Padley kalau saya tidak salah ini yang kemudian sangat menyentuh sebenarnya bagi saya ketika membaca misalnya ada seorang pelaut Itali yang menjadi awak kapal di dalam kapal tersebut yang tidak bisa berbahasa Belanda tidak bisa berbahasa Inggris dia tentu saja disebut oleh apa namanya dalam kecipan di sini sebagai orang yang menjadi sangat kesepian dia menolak makan menolak bicara hanya di hari-hari terakhir dia kemudian meracau dalam bahasa Itali yang tidak ada seorang pun tahu sampai dia berhenti bernafas saya kira ini sebuah cerita yang sangat menyentuh kemudian juga beberapa hal lain saya kira misalnya tentang surat Tengku Ciditiro yang dikirim ke Van Langen pada waktu itu yang mencoba apa namanya mengajak pemerintah atau orang-orang Belanda itu untuk masuk Islam misalnya jadi surat tersebut itu tidak tahu cara dibalas selepas akhirnya daripada dia membalas kepada Tengku Ciditiro dia hanya mengirim surat kembali ke Betafia dengan satu kutipan padahal dalam Islam sendiri memaksa orang lain pindah agama itu tidak dibolehkan jadi saya kira ini beberapa hal yang menunjukkan buku ini juga punya selera-selera umur yang menarik tapi tidak terlalu kelihatan juga ada intrik-intrik dalam tubuh Mark Sose itu sendiri ada banyak apa namanya ya kita tahu bahwa sebuah upaya pendudukan juga apa namanya sebuah parade kekuatan militer juga di dalam itu ada tentu saja ada ada persinggungan ada apa namanya persaingan antara sesama opsir siapa yang harus memimpin dan segala macam dan itu juga kelihatan di dalam cerita-cerita dalam buku ini kemudian kisah-kisah tentang pembelotan kalau misalnya selama ini kita mendengar hanya Tuku Umar yang berpihak atau beralih dukungan kepada Belanda ternyata di sini kita juga memiliki beberapa opsir atau perwira Belanda yang kemudian dalam bab mu'alaf itu dijelaskan itu pindah pindah apa namanya dukungan mereka bahkan pindah agama dan memimpin pemberontakan melawan Belanda itu sendiri itu ada orang yang namanya Franz Powell yang disebut dalam buku ini secara umum saya juga melihat bahwa karya ini adalah sebuah karya yang yang penting sekali lagi kalau islah saya gunakan tadi adalah dekolonisasi tapi juga memberikan satu perspektif baru tentang bagaimana sebenarnya struktur kolonialisme itu sendiri mungkin bagi yang familiar dengan literatur seperti George Orwell saya kira yang menulis shooting an elephant tentang keberadaan kolonial Inggris di Burma atau mungkin dalam karya yang lebih sedikit serius Dandelion Rutherford yang menulis Slapping Adleviathan tentang Belanda di Papua sebenarnya ini juga memberikan satu penggambaran kepada kita bahwa di balik mesin kolonial yang bengis dan yang berisi para war monger yang mungkin kita tidak akan melupakan juga ada orang-orang seperti J.P. Van Hust Van Sweeten Van Dallen dan lain-lain yang menjadi mesin perang dan melakukan tindak kekerasan dan juga di dalam buku tersebut juga diungkapkan oleh Anton mereka itu adalah orang-orang yang memicu kritik di Belanda sendiri bahwa apa yang dilakukan di Aceh itu adalah sebuah kejahatan perang saya kira beberapa poin itu mungkin menjadi hints juga dan untuk tidak terlalu mengambil banyak waktu saya kira Raisa ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di chat yang teman-teman ingin langsung berinteraksi dengan Anton itu saja dari saya terima kasih Anton selamat sekali lagi kepada OBOR juga kepada semua teman-teman saya kira buku ini adalah sebuah buku yang betul-betul penting ada banyak sekali buku atau penelitian yang di Aceh dalam beberapa tahun terakhir tapi tidak semua itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nah buku Anton ini adalah sebuah keberuntungan bagi kami terutama di Aceh selama ini banyak sekali bersentuhan dengan para peneliti tapi tidak berhasil mendapatkan pengetahuan kembali kepada kami karena penelitian itu dilakukan dengan bahasa yang tidak familiar bagi orang Aceh saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih banyak Bapak Reza untuk penjelasannya tadi pembahasannya tadi kalau boleh menambahkan juga saya setelah membaca bukunya Anton merasa ada apa ya ada beberapa bagian yang sangat menarik dan mungkin jarang kita temukan dalam riset-riset sejarah tentang Aceh apalagi yang banyak sejarah tentang Aceh yang fokus pada peristiwa-peristiwa besar peristiwa-peristiwa politik momentum memuntum tapi jarang yang fokus pada ruang-ruang personal keseharian dan apa ya aspek sosial dari satu periode nah dalam bukunya Anton kita bisa menemukan banyak cerita-cerita yang disebut bahkan itu cerita-cerita kecil ya tentang apa tentang prajurit maksusnya yang jatuh cinta tapi kasihnya akhirnya kita ketemu tentang orang-orang jauh yang ada di Aceh juga tentang keturunan panglima polem pojur Aisyah yang mengenang masa kolonial dengan penuh nuansa jadi sebenarnya apa yang bisa kita temukan dalam bukunya Anton ini sangat kaya sangat apa ya menambah pemahaman kita tentang periode kolonial di Aceh karena selama ini kita mungkin hanya apa ya hanya tahu hanya mendengar hanya mengingat tentang periode awal kolonialisme 1873 sampai 1903 waktu Tegu Umar Cud Nyadid Cud Mutia dan Tegu Ciditiro berperang tapi periode-periode sesudahnya 1920 1930 kita masih belum cukup banyak terpapar dengan informasi-informasi sekitar periode itu baik ada sangat banyak ada ada banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu peserta diskusi di sini beberapa pertanyaan kebetulan mirip-mirip jadi bisa saya simpulkan jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh peserta di sini adalah mengapa Belanda tidak mengembalikan kedolatan Aceh mengapa kerajaan Belanda tidak mencabut maklumat perang mungkin ada yang ingin menjawab Bang Reza Bang Rezar atau Bapak Anton Bapak Anton saya kira yang menjawab oke Bapak Anton tadi ada banyak sekali pertanyaan berapa yang ingin 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 government is scared to get into conflict with indonesian government so there's a conflict like the post-colonial conflict like between Achenese and indonesian people perhaps in some ways because some people in Aceh of course want their independence but if the Dutch government would try to help Aceh with their independence then they would get into conflict with the government at Jakarta so and that would also be a post-colonial conflict so this is a very complicated situation for for the Netherlands I think okay thank you oh I'm sorry you're moved yeah okay okay sorry uh uh jadi tadi terjemahannya kurang lebih jika Belanda memberikan kemerdekaan kepada Aceh maka Belanda akan berada dalam konflik yang lain pada dalam konflik akan berada dalam konflik bersa dengan pemerintah Indonesia dan satu hal yang dihindari oleh Belanda kurang lebih begitu penjelasannya baik ini ada pertanyaan menarik juga dari Bapak Heri Anggoro Jatmiko Bapak Heri Anggoro Jatmiko Bapak Heri Anggoro Jatmiko dari Madrasah Aliyah Subanah Subah Jateng Jawa Tengah pertanyaannya adalah selain Islam spirit apa yang ada di dalam masyarakat Aceh yang mendorong dan merupakan model sosial penting dalam perlawanan terhadap Belanda Bapak Anton perlu saya terjemahkan ke bahasa Inggris ya okay so a part of Islam what kind of spirit uh people in Aceh had uh that uh that 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 helped them uh that become a social model for their resistance towards the the Dutch um it's difficult um well the Dutch didn't know much about Aceh or about Islam in Aceh um and the resistance um was very uh was way more than they uh had experienced in other parts of Indonesia um um and uh I think uh Chinese people more in that period and maybe also today uh consider themselves uh more Islamic or like they um so there's definitely a connection I think like very soon there's many proof of that that uh the Chinese people they proclaimed holy war against uh against the Dutch uh and I think that really um like gave them a fighting spirit and like even though the odds were against them for for a very long time many Chinese people never gave up to struggle so I think that there's definitely a big connection between Islam and Aceh and their resistance against Dutch okay uh jadi tadi Pak Anton memberi penjelasan bagaimana Islam itu adalah salah satu kekuatan besar eh yang mendorong orang-orang Aceh untuk berperang bagaimana orang-orang Aceh menginterpretasikan perang sebagai eh perang perang kolonel sebagai perang suci dan ini adalah satu modal yang sangat besar eh 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 oke eh eh saya eh mungkin sekarang saya mau mengajukan pertanyaan juga ke Bapak Reza dan Bapak Nezar eh dan mungkin Bapak Anton kalau mau menambahkan tapi tidak harus jadi eh kalau kita membaca riset-riset tentang Aceh kita bisa dengan mudah menemukan kecenderungan yang berulang dalam sejarah perang dan kekerasan yang tidak ada habisnya kita juga melihat bagaimana catatan-catatan sejarah yang heroik itu digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan kekerasan pertanyaannya adalah sampai batas apa sejarah mengenai perang dan kekerasan itu perlu ditelusuri dan dipelajari apa ada satu titik tertentu yang bisa dituju dengan penelitian dan penyebar luasan pengetahuan sejarah seperti misalnya kalau kita melihat eh kejadian 1965 Indonesia ada banyak riset dan penelitian dilakukan yang mengedepankan perspektif korban dan menyeroti kejahatan negara dengan tujuan advokasi dan pemenuhan rasa keadilan apakah agenda sebanyak itu juga mungkin dituju dalam proses produksi pengetahuan sejarah perang dan kekerasan di Aceh apakah ada tanggapan dari Bang Reza atau Bang Nezar Siapa duluan Bang Nezar? Bang Nezar dulu kali ya karena tadi lebih duluan pertanyaan susah ini ya memang sebetulnya ini apa yang disebut sebagai mitos pengalaman perang ya war mit experience gitu misalnya begini kita generasi sekarang yang hidup di abad 21 membaca soal perang Aceh membaca soal perang Aceh atau seperti yang ditemukan oleh Anton ketika dia mengunjungi Aceh dia mendapatkan cerita orang-orang itu kan dari generasi sekarang bahkan mungkin lahir tahun 2000-an gitu tentang Perang Aceh dengan Belanda tapi narasi yang muncul mungkin narasi yang yang sudah bergeser menjadi mitos sudah bergeser menjadi mitos ya ini yang disebut The Myth of War Experience gitu ya jadi biasanya itu artefak-artefak yang ada yang nggak cukup kaya gitu ya yang ditemukan di satu tempat di mana sejarah itu hidup akibatnya tidak ada penjelasan-penjelasan secara lebih lebih objektif lebih akurat dengan doti buku sejarah atau historical evidence yang kuat gitu itu kadang-kadang memunculkan lebih banyak glorifikasi mitos-mitos dan lain sebagainya dan betapa pentingnya sejarah ini karena ya banyak orang tiba-tiba menemukan dirinya gitu ya dalam sejarah gitu ya menemukan dirinya dalam sejarah dan disadarkan bahwa dia asal-usulnya dulu seperti ini seperti ini bahwa kenyataan yang dia alami hari ini adalah satu hasil dari proses sejarah yang panjang lalu kemudian dia menggugat ketimpangan-ketimpangan gap yang ada salah macam dan lalu merujuk kepada sejarah nah di di tahap itu kita melihat bagaimana sejarah kemudian dibangun dengan berbagai macam perspektif dan dan juga versi gitu misalnya begini kita tahu ketika gerakan Aceh Merdeka muncul gitu apa yang dilakukan adalah mendekonstruksi sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia bahwa Aceh bukan bagian dari pergulatan itu karena Aceh punya unikum sendiri punya sejarah sendiri gitu jadi ya nggak ikutan dalam satu stream yang besar tetapi bukti-bukti sejarah yang lain menunjukkan bagaimana gerakan-gerakan yang muncul sejak 1930-an saya kira produk 30-an sampai dengan 45 di Aceh gitu itu itu menarik untuk ditelusuri itu berarti kita akan menelusuri kembali munculnya pusat gitu ya pada tahun 1930 ya pusatan ulama seluruh Aceh yang pada awalnya juga di apa ya di digerakkan oleh nasionalisme yang sedang bergelora dari Tanah Jawa sampai dengan Sumatera segala macam dan hubungan-hubungan alat-alat politik modern ya seperti partai organisasi yang dulu mungkin waktu jaman kesultanan masih sangat tradisional gitu ya alat-alat itu gitu tapi dengan satu model-model yang lebih modern kirakan nasionalisme yang muncul di abad di awal abad 20 Aceh juga kena imbasnya kalau kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan pusat pada waktu itu itu juga menunjukkan kalau mereka mengarah kepada gelombang yang muncul yang ada juga di Jawa gelombang anti kolonialisme gitu jadi sejarah memang sangat penting makanya buku kayak Anton ini saya kira wajib dibaca lah oleh generasi muda Aceh tapi pembacaannya kritis gitu ya karena ya Anton menuliskannya itu saya kira lebih berat sebagai seorang wartawan jadi ini lebih ke jurnalistik account gitu ya bukan academic account gitu jadi mungkin kita bisa menguji kembali beberapa bukti-bukti sejarah yang disodorkan pada umumnya itu kan semua dari korang-korang Belanda ya dari arsip-arsip Belanda dan kekurangan kita kita nggak ada catatan di Aceh kita nggak punya catatan kita nggak punya sumber sejarah yang tertulis gitu loh oral historinya juga harus diuji kembali jadi saya kira dengan satu penelitian yang lebih kritis terhadap dokumen-dokumen yang ada di Belanda dan arsip-arsipnya dan melihat konteks lebih besar ya misalnya apa itu oleh sejarawan Belanda kalau kita bandingkan Paul von Kier lalu beberapa sejarah yang lain yang ditulis oleh Belanda lalu kita baca Antonire dari perspektif yang lebih British gitu terhadap apa yang terjadi di Aceh kita dapat perspektif yang berbeda gitu ya atau mungkin nanti dari yang Portugis kita juga bisa timba beberapa hal yang lain jadi dengan merekonstruksi sumber-sumber yang banyak ini mungkin kita bisa juga melihat kira-kira apa tren besarnya yang yang sedang terjadi di Aceh pada waktu itu ya sayang sekali tradisi kita menulis agak kurang jadi saya kira Anton juga memberi pelajaran buat generasi baru sekarang sebab kita rajin menulis gitu ya supaya nanti 100 tahun lagi generasi yang ke depan itu melihat Aceh dari tulisan-tulisan yang ada pada hari ini dan apa yang ditulis Anton mungkin saja kalau tidak ditulis imbangannya secara kritis dianggap seperti kita menemukan buku Zenggraf sekarang yang ditulis pada tahun 1930-an Zenggraf ini saya punya fotokopinya nggak punya aslinya lagi fotokopinya yang sudah sangat kurang jadi saya sangat menginginkan KITLV bisa menerbitkan kembali nih buku Zenggraf Aceh ini sangat saya kira sangat penting untuk dibaca lagi supaya kita nggak ada keterputusan gitu loh dalam melihat sejarah saya kira begitu Raleza ya itu poin yang sangat menarik dari Bang Nezar tadi soal harus ada lebih banyak orang-orang di Aceh menulis dan juga membaca ya otomatis ya jadi di warung kopi kalau bisa ada apa sesi tidak ada yang boleh bicara semua harus menulis atau semua harus membaca gitu jadi supaya di masa yang akan mendatang lebih kita bisa menemukan lebih banyak perspektif baru gitu tentang sejarah Aceh oke sebelum saya memberikan mic kepada peserta untuk bertanya secara langsung saya mau mendengar jawaban dari Bang Reza terlebih dahulu baik saya kira kita menggunakan memori kolektif kita itu pada hal yang sangat selektif juga ya jadi ada kekeliruan saya kira dalam cara kita mengingat kekerasan mungkin belakangan baru kita berbicara lebih detail tentang apa yang dilakukan oleh Belanda di Aceh ya karena pada pengetahuan kecil saya itu atau orang-orang tua yang saya tanya pada waktu saya belum terlalu melek dengan sejarah itu apa yang mereka ingat dari kolonialisme Belanda itu Snook for Grunio ya Snook jadi semua orang tahu Snook tapi tidak semua orang itu tahu JB van Heers, van Sweden, van Dahlen itu belakangan itu adalah nama-nama yang ada di kepala orang-orang terpelajar ini menunjukkan kita tidak mengingat kekerasan atau kejahatan perang yang diingat oleh orang itu apa mungkin perasaan ya orang hanya tidak terima dikhianati oleh Snook jadi mereka membenci Snook tapi tidak menaruh kebencian yang sama terhadap van Dahlen, van Sweden atau general-general yang sebenarnya war mongger saya bilang tadi penjahat perang tadi itu itu tidak ada dalam memori kolektif orang Aceh saya kira juga ini masih berlanjut sampai sekarang ya tidak ada memori kolektif kita tentang kejahatan pada masa DOM misalnya atau pada masa darurat militer jadi kalau pertanyaan tadi bahwa ada cycle kekerasan itu adalah karena kita sangat selektif dalam mencoba melihat atau mengingat apa yang terjadi di sini pada waktu saya kecil itu nyaris tidak ada pengetahuan tentang apa yang terjadi pada perang cumbo misalnya atau tahun 65 seperti yang ada dalam pertanyaan seperti ini itu betul-betul harus satu usaha yang apa namanya mandiri di sebuah institusi pendidikan misalnya tapi itu tidak pernah menjadi diskursus publik jadi ini saya kira ini sebuah problem sampai orang betul-betul berbicara pada tataran yang sama apa yang dilakukan pada zaman perang itu adalah sebuah kejahatan tapi apabila tidak ada klaim bersama seperti itu ya ini akan mengulang lagi mengulang lagi karena kalau sisi heroiknya saja orang Aceh tidak pernah kalah hanya itu yang bergaung di warung-warung kopi ataupun dalam ceramah-ceramah politisi saya kira mereka sedang menyulut api supaya cycle kekerasan ini terulang lagi jadi upaya untuk memori yang sangat memiru kolektif kita yang sangat selektif tadi ini saya kira ini sebuah kekeluruan yang harus diperbaiki jadi bagaimana pembacaan kita yang lebih detail tentang apa yang terjadi pada zaman perang dan saya kira cerita-cerita itu ada dalam kunyah Anton yang saya kira sangat mengerikan beberapa hal misalnya seorang opsir Belanda terjebak di tengah sungai dia tahu beberapa orang Aceh sedang akan mengejar dia untuk menetak dia dengan kelewang dia akhirnya memilih menembak kepalanya sendiri supaya dia tidak mati dalam keadaan dibabat oleh pedang-pedang atau misalnya cerita tentang Henry de Bruyne ini tadi yang dia ditombak di tengah perut kemudian dia bilang bahwa yaudah dia bilang kepada dokternya kamu selamatkan yang lain saya tidak ada harapan lagi hal-hal seperti itu artinya kengerian-kengerian atau kekerasan detail-detail perang seperti ini ini jarang sekali kita hanya bicara kalah menang siapa menyerah siapa tidak siapa victoriusnya siapa hal-hal seperti itu saya kira tidak akan membantu kita memutus mata rantai kekerasan itu terima kasih oke terima kasih banyak Bang Reza untuk jawabannya oke karena banyak sekali yang ingin bertanya saya berikan mic pertama untuk Kucut Novita Sri Kandi yang ingin bertanya silahkan Ibu Cud ini belum di unmute sebentar ya oke oke baik selamat sore terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk pertanyaan saya ingin mengatakan pertanyaan kepada Bang Reza karena kebetulan abang-abang ini sudah membaca ini soal konteks konteks kepengarangan konteks kepengarangan itu sangat mempengaruhi sebuah teks gitu ya terutama dalam ideologinya gitu nah kalau menurut Bang Reza dan Bang Nezar apakah Bapak Anton Stolwich itu sudah melepaskan ideologi-ideologi dan cara pandangnya sebagai orang Belanda dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di dalam bukunya misalnya dia menggambarkan ketajaman Belanda apakah sudah tidak ada bias dalam menggambarkan hal tersebut kemudian pertanyaan saya yang kedua satu lagi kita ketahui bahwa perempuan Aceh di masa lalu terkenal akan keberaniannya gitu ya tapi yang sampai cerita dan narasinya kepada kita hanya dari kalangan bangsawan saja seperti Cud Nyakdin Cud Mutia Laksamana Malahayati dan lain sebagainya nah apakah ada di bagian bukunya Bapak Anton ini yang membahas perempuan-perempuan Aceh yang anonim yang juga melawan Belanda seperti itu nah mungkin itu saja pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke tadi untuk Pak Anton pertanyaannya apa sorry jadi Kak Cud Nafita boleh diulang saya lagi pertanyaannya tadi kalau nggak salah tentang perempuan-perempuan anonim yang pertama itu mengenai konteks kepengarangan apakah sudah Bapak Anton sebagai pengarang sudah melepaskan biasnya sebagai orang Belanda dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh di dalam bukunya yang kedua tentang perempuan anonim apakah ada sesi atau part khusus di dalam bukunya yang membahas tentang itu ini itu saja secara singkatnya Mbak terima kasih oke ya tadi untuk Bapak Anton pertanyaannya the question is how do you detach yourself as a Dutch when you write this book and second question is do you find any part any mentions in the archive about about woman about anonymous woman about woman not from the elite family if you found in what context they appear and and yeah and why do you think they they're nameless maybe I think that's the question terus tadi untuk Bang Reza dan Bang Reza pertanyaannya apa dalam penilaian kalian apakah Anton sudah berhasil melepas dirinya berhasil menulis tanpa bias mengenai sejarah perang Aceh mungkin dari Bang Reza dulu kali ya saya jawab pertanyaan terakhir ya yang tadi yang apa-apa soal positioning positioningnya Anton saya kira dia memilih itu dengan sadar saya kira dia memilih walaupun tidak apa namanya tidak perlu secara eksplisit diungkapkan tapi meletakkan posisi dia ketika bertemu dengan orang-orang Aceh yang selalu apa namanya antusias oh orang Belanda orang Belanda misalnya dengan berbagai macam apa yang dipertanyakan oleh orang Aceh ketika bertemu dengan mereka saya kira Anton tidak mencoba melepaskan identitas dia sebagai orang Belanda tapi saya kira itu sebuah pilihan yang penting juga ya apabila kita melihat ada ideologi lain yang berada dibalik motivasi Anton menulis buku ini yang saya kira tadi itu adalah dekolonisasi pengetahuan ya dan saya kira itu adalah suatu hal yang sangat penting dengan apa namanya menampakkan identitas dia daripada istilahnya mencoba melepaskan apapun kemudian menawarkan ini sebagai sesuatu yang yang datang dari entah berantah sebenarnya bagi saya sangat lebih kuat ketika Anton sebagai satu generasi muda Belanda dia datang dengan pertanyaan sama seperti saya katakan tadi bahwa setelah saya sedikit melek dengan sejarah Aceh saya ingin bertanya apa yang kalian buat pada masa Jumbu dulu saya pengen tahu nah ini juga apa yang dia coba tanyakan kepada orang Belanda sendiri sebenarnya atau dia mencari jawaban dari arsif-arsif yang ada di sana kalian bikin apa di Aceh? apakah kira-kira yang semua kita nikmati sekarang ini jalan-jalan segala macam itu datang dari pembunuhan terhadap orang-orang yang ada di Aceh sama ini artinya dia menyambung sebuah diskusi yang yang apa namanya yang pernah kuat sekali muncul di koran-koran Belanda pada waktu itu di lokomotif misalnya di Java Bode ya ada beberapa nama koran yang dikutip oleh Anton di situ bahwa sebenarnya di awal waktu itu sudah ada muncul sedikit apa namanya polemik ya di kalangan orang Belanda sendiri untuk mempertanyakan dan saya kira ini sebuah pertanyaan yang penting dan harus terus dikejar sama seperti kita yang berada di Aceh yang berkelingdan dengan sejarah kekerasan ini kita harus tahu dan bertanya apa yang orang-orang tua itu buat apa yang mereka lakukan terhadap masa lalu mereka kemudian implikasinya ini yang kita rasakan hari ini dan saya kira kita tidak perlu melepaskan diri melepaskan identitas kita dalam hal seperti itu ya kalau saya pribadi akan saya akan sangat muncul sebagai subjek atau apa namanya kepribadian saya untuk mencoba mengejar pertanyaan-pertanyaan seperti itu itu impresi yang saya dapat dari membaca buku Anton mungkin Bang Nezar punya pandangan yang berbeda silahkan Bang Nezar saya sepakat dengan Reza setelah membaca buku Anton ya ini pertanyaan bagus dari Novita ya pertanyaan yang bagus apakah sebagai seorang penulis dia melepaskan identitas dia sebagai seorang Belanda dalam melihat hubungan agen Belanda dalam kerangka kolonialisme itu atau mungkin pertanyaan lebih tajamnya bagaimana sih sebetulnya Anton melihat kolonialisme Belanda yang bekerja di Aceh di dalam buku ini kan gitu kalau saya baca Anton adalah generasi baru Belanda yang mungkin besar dalam satu ideologi yang lebih liberal ideologi yang mungkin anti penjajahan gitu ya anti juga kekerasan dan lain sebagainya dan itu terasa bagaimana dia melakukan ejekan-ejekan kecil gitu ya dalam dia menulis bagaimana operasi-operasi militer itu dilakukan gitu ya dan humor-humor yang getir saya kira itu dark humor gitu ya yang coba disajikan itu kalau bisa dikatakan apa ya filsafat tersembunyi ya Anton ketika menulis menulis apa menulis buku ini jadi saya kira Anton tetap seorang Belanda gitu ya Novita dia tetap seorang Belanda dibesarkan dalam kultur Belanda mewarisi nilai-nilai Belanda dia datang ke Aceh dengan tidak mengetahui juga bagaimana sebetulnya Belanda ini perangainya di Aceh dulu gitu ya setelah dia mendengar tadi dia ceritakan setelah dia mendengar banyak orang cerita tentang Belanda di Aceh dia takjub di Belanda soal Aceh ini nggak ada yang peduli tapi di Aceh soal Belanda banyak yang peduli gitu kan jadi menurut dia gap pengetahuan ini yang kemudian ingin coba disatukan gitu dan dia kelihatannya kritis melihat sumber-sumber sejarah itu dan itu saya tangkap Anton tidak sepenuhnya paham bagaimana pertarungan bukan tidak sepenuhnya paham ya tapi mungkin tidak mau masuk terlalu betul dalam pertarungan politik internal yang ada di Aceh sendiri karena mungkin dia kekurangan sumber juga tentang soal itu sebagai seorang Belanda yang melihat Aceh gitu ya karena itu kalau kita lihat bagaimana Anton menulis Sultan Aceh yang menyerahkan diri ke Belanda itu itu dengan sedikit sinis gitu ya juga bagaimana Panglima Pulih itu juga dengan sedikit sinis gitu ya agak sinikal gitu mungkin itu didorong oleh posisi dia yang sebetulnya agak bebas sebagai penulis dan dia bukan pendukung dari kolonialisme itu sendiri dia mencoba kritis dia juga bukan pendukung dari elit-elit Aceh yang menyerah terhadap Belanda gitu kan dia juga bukan pendukung tapi dia coba bercerita aja bagaimana fakta-fakta di lapangan yang ditemukan dengan narasi-narasi yang dia bangun dari arsip-arsip yang didapat dan ini menjadi teks kontra teks ataupun teks bertemu konteks jadi itu aja yang dimainkan oleh Anton dan saya kira dia dalam beberapa hal berhasil dengan tujuannya gitu ya dan saya nggak melihat itu dan saya kira sikap kritis dalam membaca buku Aceh ini ya tetap perlu dipelihara gitu ya terutama bagaimana kita memperlakukan momen-momen penting dalam sejarah Aceh misalnya yaitu tadi contohnya ada dua hal tadi itu penyerahan diri Sultan sama kuburnya keluarga Jirok dua momen penting dalam puncak-puncak perlawanan di Aceh yang kemudian selalu menjadi rujukan dan kalau kita ingat dalam konjentur sejarah Aceh hal ini muncul lagi di tahun 1948 setelah kemerdekaan kebencian terhadap kaum bangsawan yang kemudian dikipas lagi menjadi perang cumbo dan lain sebagian macamnya jadi tidak ada artefak-artefak yang sejarah gitu ya ada lapisan-lapisan yang bahasa Reza tadi cukup menarik semacam memori kolektif yang tertimbun dalam sejarah yang bisa muncul lagi dan selalu ada sisi-sisi yang bisa digali seperti kemudian tahun 76 terkuasan di Kirong menggali kembali sejarah satu episode tertentu yang kemudian mengkonstruksi satu pandangan dunia yang baru tentang Aceh ya itu bisa aja terjadi gitu jadi makanya pembacaan kritis itu penting supaya kita nggak jatuh ke dalam mitos-mitos gitu gitu menurut saya oke terima kasih jawabannya Bang Lezar mungkin berikutnya Anton bisa memberi jawabannya so if you don't mind that I speak in English again so like about being Dutch and having the Dutch perspective so obviously I am Dutch and I can never turn this off and I don't have like I cannot pretend that I'm not Dutch but I think what has shaped my view on this part of history is that I didn't know anything about it before I went to Aceh so for me I felt ignorant and I came to Aceh and I talked to people and then I learned about the war and this has very much shaped my perspective I think because I think many times when traditionally maybe when Dutch historians come to Indonesia to write about colonial history they feel that it's Dutch history and I very much because of the way that I came to Aceh I very much felt that this is Achenese history so I have my own perspective on this especially because I can read Dutch and I can actually read all the Dutch archives but the central, the essence of the story that this is Achenese history so there was a country, Aceh and then the Dutch invaded it and then everything that happens, happens in Aceh and I think my book, the perspective never leaves Aceh so like nowhere in the book like I am in the Netherlands or anything like this I am always in Aceh and I always write from the perspective of being in Aceh so if this answers your question maybe Yeah, that's for the first question and the second question about the nameless woman if you encounter any in the archive so the archives, the Dutch archives were obviously all written by men in the 19th and early 20th century so this is obviously very much shaped the archives so I didn't really see anything about this the interesting thing when I was in Aceh like I talked to the granddaughter of Panglima Polem and she knew some Dutch still and she could tell a little bit about like a woman in her family that was still fighting I also like just by talking to people like but this is all oral history like people tell me about like some grandmother or great-grandmother in their family or the Dutch but in the archives unfortunately I really didn't find anything about this subject but more research obviously would be necessary I think okay thank you very much Anton jadi tadi kurang lebih yang ditaparkan oleh Anton adalah dia sebagai orang Belanda tidak mungkin doang tiba-tiba berubah untuk menjadi orang lain untuk menulis buku ini tapi apa yang dia berusaha lakukan sebagai orang yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang sejarah Perang Aceh adalah mendengar dan menulis dari perspektif orang-orang Aceh dia melihat banyak orang sejarah Belanda yang datang ke Aceh itu memahami Perang Kolonial Aceh itu sebagai sejarah Belanda bukan sejarah Aceh nah Anton berusaha melakukan yang sebaliknya dia berusaha menulis dengan titik bijak perspektif Perang Aceh dan itu bisa dilihat dalam tulisannya nah untuk pertanyaan kedua mengenai perempuan anonimus perempuan tidak bernama yang orang Aceh yang bukan dari keluarga elite apakah ada dalam arsip Anton tadi menjawab tidak ada karena seperti yang diketahui arsip kolonial itu ditulis oleh laki-laki jadi apa yang apa yang dicatat adalah apa yang dianggap penting oleh laki-laki gitu kalau perempuan tidak dicatat berarti perempuan dianggap tidak penting itu kesimpulan saya tapi itu bukan berarti perempuan tidak ada dalam sejarah dan ini disampaikan juga oleh Anton mengenai bagaimana ingatan bagaimana ketika dia di Aceh dia bertemu dengan banyak perempuan dengan ibu-ibu dan cucu dari kelima polem cerita-cerita tentang masa kolonial itu diturunkan secara lisan oral history dari nenek, dari tante, dari perempuan-perempuan yang hidup di masa sebelumnya jadi Anton juga mengatakan bahwa ini adalah satu wilayah riset yang masih kosong yang masih bisa diperkaya oke saya akan memberi mic lagi kepada dua penanya terakhir karena waktu kita sebenarnya sudah cukup molor oke pertanyaan berikutnya boleh diajukan oleh ibu Fahriati ya terima kasih perkenalkan saya Fahriati dari peneliti saya peneliti asal Aceh yang konsentrasi pada manusia saya sangking tetapnya kepada buku ini saya langsung membeli bukunya dan sudah membaca terima kasih ini Pak Anton luar biasa bukunya saya sedikit ingin berdiskusi dengan Bang Reza dan Bang Reza dan Pak Anton juga tentang apa tadi menyerahnya Sultan menyerahnya Sultan kemudian ini barangkali ada kaitannya dengan ulama yang ada pada saat itu kenapa saya menemukan manuskrip yang ditulis oleh Tunggu Kuta Karang bahwa beliau itu ternyata cenderung apa namanya bersekutu dengan Belanda sepaham dengan Belanda mengajak masyarakat-masyarakat Aceh untuk apa namanya untuk berkolaborasi dengan Belanda itu saya temukan manuskripnya dan saya sudah menulis untuk menjadikan sebuah artikel kemarin saya ajukan ke wacana masih belum belum tepat untuk apa namanya karena wacana punya punya tren yang yang harus lengkapi jadi ini sepertinya Sultan dan ulama ini ada kaitannya karena kita tahu bahwa di Aceh itu antara ulama dan Sultan itu punya hubungan yang cukup erat seperti itu nah saya ini di dalam cerita buku ini juga belum 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 banyak membahas nah barangkali ini menjadi pertimbangan lain bahwa ulama juga berperan di dalam penyerahan Sultan kepada Belanda saat itu itu mohon tangkapannya terima kasih Maaf Bu Fahriati tadi pertanyaannya untuk Bang Reza dan Bang Nezar ya ya siapapun silahkan kalau bisa menanggapi oke bagaimana siapa yang mau menanggapi duluan terkait ini pertanyaannya Ibu Fahriati ya saya coba nanti mungkin Reza bisa lebih dalam soal Sultan dan ulama ya tapi menarik sekali Ibu Fahriati ya ada manuskrip dari Tengkuci di Putakaran itu ya menganjurkan agar kita bisa menerima Belanda ya kalau itu memang betul ada wah ini baru pertama kali saya dengar gitu kalau anjuran dari sejumlah bangsawan bahwa sebaiknya misalnya misalnya surat dari Panglima Polem terus Wangku Raja Kemala dengan Wangku Banta Hasim waktu itu yang mengirim surat kepada Tengkuci di Tiro bahwa sebaiknya kita bisa menerima Belanda koeksistensi gitu sejauh mereka tidak mengganggu urusan kita menegakkan ajaran agama dan adat gitu karena mereka mencontohkan sejumlah negeri-negeri lain di Timur Tengah itu akhirnya berdamai dengan Inggris dengan Perancis yang juga pemerintahan kafir seperti itu dan di Arab dan juga di Maroko kegiatan keagamaan bisa berlangsung dengan cukup baik gitu jadi ini juga perspektif yang menarik sebetulnya gitu ya bagaimana seruan itu dibuat tapi Tengkuci di Tiro punya alasan sendiri untuk menolak untuk menolak itu dan kalau kita baca memang keluarga di Tiro ini keluarga yang luar biasa energinya hampir tujuh keturunan dari si di Tiro ini semuanya gugur melawan Belanda dan mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dan meneruskan spirit dan menghidupkan kembali dikayat Perang Sabi yang apa ya yang cukup keras gaungnya pada waktu itu dan panjang gaungnya panjang dan jadi mungkin puluhan tahun setelah Tengkuci di Tiro Muhammad Saman itu gugur dan Tengkuci Maat di Tiro gugur di tahun 19 15 Ada suatu spirit yang luar biasa dari masyarakat Aceh pada waktu itu yang tahu bahwa betapa pedihnya setelah ada kenyataan Sultan menyerah, lalu kemudian banyak oleh balang-ulai balang juga membuat korte perkaring dengan Belanda, dan lalu sejak 1915 ke atas itu ekonomi Belanda di Aceh itu berlangsung dengan cukup. Cukup baik walaupun ada gangguan-gangguan dari para jurniawan dan lain sebagainya. Dan politik ini sebetulnya sudah diintroduksi oleh Belanda sejak membuat garis lini konsentrasi itu. Bagaimana Belanda membatasi di daerah Aceh besar saja, dia bangun satu lini konsentrasi itu, dan ingin menunjukkan bahwa satu ketertiban kehidupan yang penuh dengan ketertiban hukum, lalu juga dengan satu kemajuan-kemajuan pengetahuan teknologi sistem ekonomi dari Eropa atau dari Barat, itu mau diintroduksi ke masyarakat Aceh. Jadi mereka yang hidup di dalam benteng itu, lini konsentrasi itu hidup dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Belanda. Dengan harapan ini jadi role model, dan mungkin saja orang-orang Aceh di luar lini konsentrasi akan tertarik bahwa kehidupan di dalam sana kok, kehidupan yang penuh ketertiban seperti itu. Sementara di luar, ya kacauan, kemiskinan, ketidakjelasan ekonomi, setelah macam terjadi. Jadi, dan itu proses yang berlangsung puluhan tahun saya kira, sampai kemudian internalisasi itu keletihan ketika bertempur, ketidakseimbangan senjata, ketidakseimbangan ekonomi juga secara finansial, karena sumber-sumber dana untuk perlawanan itu banyak dilumpuhkan oleh Belanda. Sementara Belanda duitnya cukup banyak, walaupun perang di Aceh itu menguras kas mereka cukup besar. Jadi, perang selama 30 tahun dan sultan yang terus bergerilia, dan mungkin juga pada satu titik melihat kecenderungan negara-negara lain di Timur Tengah selama macam bergamai dengan kolonial. Dan kolonial coba mengintrodusir bahwa tidak sepuluh yang diduga kalau hidup bersama dengan kami, tapi toh itu tetap kolonialisme. Itu mungkin seperti tawaran damai, mungkin mirip-mirip MOU Helsinki. Jadi, memang sejarah menghadirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang sultan dan ulama, saya nggak percaya keterpecahannya seperti yang di dalam literatur-literatur Belanda juga. Kalau kita lihat bagaimana persepsi orang Aceh terhadap kesultanan, itu masih cukup hormat. Waktu saya remaja, saya sering main ke itu, Mbak Peris. Dan saya bertemu dengan banyak keluarga-keluarga keturunan sultan juga. Walaupun mereka hidup miskin, karena hartanya habis, segala macam. Tapi di tengah masyarakat, mereka mendapat tempat. Mereka dihormati, karena mereka mengharisi apa yang disebut sebagai adab Aceh itu. Cara berbahasanya berbeda, memperlakukan orang berbeda, segala macam. Jadi, ada sedikit warisan yang bisa dilihat. Keluarga paling maupun lain juga. Menurut kesaksian, seperti dicatat oleh Anton juga. Setelah kemerdekaan, betapa kejinya tuduhan-tuduhan terhadap Panu Makuleng. Walaupun kita tahu, akhirnya beliau menjadi pahlawan nasional juga. Mengingat perjuangannya yang luar biasa. Tapi memang kita harus melihatnya secara arif dengan putih-putih sejarah yang ada, saya kira. Termasuk juga menilai secara Aceh kontemporer pada hari ini. Tidak bisa dengan judgment yang tidak melihat satu perjalanan sejarah, apa saja yang bertarung di sana. Mungkin Fahriyat bisa menjelaskan lebih detail tentang Sultan dan Ulama dari sudut antropologis. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Fahriyat, Ibu Fahriyat, Ibu Fahriyat, Ibu Fahriyat, Ibu Fahriyat sudah lihat bahwa tidak ada detail tentang pertanyaan tersebut. Terungkap di sini yang ada penggambaran yang sedikit dramatis, saya kira, pada tahun 1903. Satu momen yang sangat penting bagi Van Hees, bahwa keberhasilan pasifikasi ini harus ditandai dengan menyerahnya Sultan. Saya juga kebetulan belum membaca manuskrip yang Ibu sampaikan tadi. Karena kita tahu bahwa ulama kita itu, misalnya seperti Tengku Cikuta Karang itu ada beberapa Tengku Cikuta Karang. Sama seperti misalnya Tengku Panglima Polim atau Tengku Ditiro itu ada banyak. Kalau mungkin agak lebih familiar bagi saya sebelumnya itu Tengku Cikuta Karang juga. Dan ini betul-betul adalah sebuah upaya untuk membangunkan masyarakat sebenarnya. Dari artinya saja itu, kalau bahasa Acehnya, Peguda Hurunjaga. Artinya ini orang sebenarnya bangun tapi ketiduran sebenarnya. Jadi ayo sama-sama angkat senjata berperang melawan kezaliman Belanda. Tapi bahwa ada kemudian manuskrip lain yang menyatakan ini mempersuasi Sultan untuk menyerah, saya kira pada konteks tahun 1903 itu sangat mungkin. Apalagi kemudian dengan Sultan Muhammad Dawud Shahni, kita tahu beliau diangkat sebagai Sultan pada umur 11 tahun. Pada tahun 1875, itu hanya beberapa tahun setelah invasi kedua Belanda dan hidup terus di dalam pengasingan. Dan saya kira satu-satunya kelompok yang betul-betul dekat dengan beliau itu, itulah kelompok ulama. Terutama setelah tahun 1889 itu, atau dari 1886 sampai 1893 sampai 1896 itu, terutama pada masa Tuku Umar berada di dalam jajaran Kop Marsose itu, saya kira itu yang memberikan legitimasi kepada Sultan itu hanya tinggal kelompok ulama. Dan beliau akan sangat patuh dengan apapun yang ulama sarankan pada waktu itu. Tapi bagi saya, itu sangat penting bahwa manuskrip itu akan menjadi satu sumber primer sejarah versi Aceh, Bu Pak Riyati. Beberapa waktu lalu, saya juga baru diperlihatkan oleh seorang kolega saya di Fakultas Adap itu, Pak Herman, juga manuskrip. Saya kira ada satu manuskrip yang sangat penting, bagaimana Tuku Umar itu ngambek, tidak mau mengerahkan pasukannya ke dalam penyerangan Lamkra, hanya karena dia dibully oleh pergira Belanda yang lain. Jadi dia menulis diisi. Dan saya kira hal-hal seperti ini itu sangat penting kita menjadikan pengetahuan publik juga. Karena selama ini yang menjadi pengetahuan di Aceh itu shortcut. Tuku Umar membelot melawan Belanda, kemudian mengambil senjata, kemudian menyerang balik. Seolah-olah itu terjadi hanya satu malam, padahal itu hampir beliau bersama Belanda dari hampir lima tahun ya, hampir bahkan enam tahun itu. Dan selama tahun-tahun dia menjadi memperoleh medali dari Belanda itu, berapa banyak orang Aceh sendiri yang dibasmi oleh Tuku Umar misalnya. Nah ini harus menjadi pengetahuan kritis kita juga. Saya kira tidak berhenti ya, tidak ada masalah sebenarnya kenapa kita mempertanyakan itu. Tapi kita harus tahu apa yang betul-betul terjadi dengan kekerasan pada zaman perang dulu. Nah saya kira manuskrip-manuskrip itu akan sangat menunjang pengetahuan kita, Bu, daripada hanya cerita yang bergulir dari mulut ke mulut. Saya tidak mendowngrade apa yang dimaksud dengan sejarah lisan, ya itu sangat penting juga. Tetapi keberadaan manuskrip ini akan menjadi alat validasi yang lebih bertanggung jawab, saya kira. Terima kasih, Reza. Oke, terima kasih juga Bang Reza untuk jawabannya. Jadi ternyata karena waktu kita yang sangat terbatas, saya tidak bisa memberikan mic lagi kepada penanya. Harap dimaklumi. Tapi terima kasih sekali untuk antusiasme Bapak-Ibu peserta semua. Jangan keluar dulu dari ruang virtual ini karena masih ada Door Prize, tiga buku Aceh yang akan dibagikan oleh Yayasan Pustaka Obor. Sebelum kita menuju Door Prize, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang hadir di sini, kepada Bapak Atom Stolbeck, Bapak Reza Idria, Bapak Nezar Patria, dan juga tadi Bapak Boni Triana yang sudah pamit terlebih dahulu karena ada urusan pribadi. Terima kasih sekali atas waktu dan pikirannya dan pembahasannya mengenai buku Aceh karya Anton Stolbeck ini. Dan sumbangannya kepada diskusi sore hari ini di Indonesia. Selamat sekali lagi kepada Bapak Anton Stolbeck untuk bukunya. Senang sekali akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena saya dulu pertama baca dalam bahasa Belanda terus pusing. Oke, berikutnya kita akan masuk ke sesi Door Prize. Tadi saya sudah menginformasikan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir karena dari daftar hadir itu akan diundi secara acak penerima beberapa buku terbitan Yayasan Pustaka Obor. Nah, buku pertama yang akan dibagikan adalah Asal Mua Konflik Aceh karya Antoni Reid. Coba kita lihat siapa yang akan menjadi orang yang beruntung hari ini. Selamat kepada Ibu Paulina Naenggolan. Silahkan Ibu Paulina Naenggolan untuk menghubungi admin Admin Yayasan Obor. Dan berikutnya putaran kedua akan ada buku Memahami Sejarah Konflik Aceh karya SM Amin. Silahkan. Selamat kepada Ibu Fauzia Nurdin. Nanti bisa langsung mengontak admin dari Yayasan Pustaka Obor untuk Door Prize-nya. Dan putaran ketiga ada buku Aceh Kisah Datangkan Terusirnya Belanda karya Anton Stolwijk. Oke, silahkan kita lihat siapa yang beruntung mendapatkan buku ini. Ya, selamat kepada Nia. Ibu Nia, silahkan menghubungi admin Yayasan Pustaka Obor untuk mendapatkan buku Door Prize. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menyemak diskusi ini. Terima kasih sudah memberi pertanyaan. Saya minta maaf jika tidak semua pertanyaan bisa saya tampung. Tapi saya berharap diskusi ini bisa berlanjut, bisa diadakan di Aceh atau di tempat lain. Karena saya melihat ada antusiasme yang sangat besar dari banyak sekali orang untuk terus membicarakan buku ini. Demikian kegiatan hari ini, kegiatan diskusi dan penunculan buku Aceh, karya Anton Stolwijk. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.